Ledakan, ledakan. Kembaran baik kubing terus meronta. Setelah tiga tarikan napas, benda itu benar-benar hancur dan berubah menjadi awan asap beracun. Pada saat ini, susunan racun juga hancur. Sufang memerintahkan para hantu itu. Para hantu segera menyerbu masuk dan menyedot semua gas beracun ke dalam tubuh mereka. Berdengung, berdengung. Sufang juga meminta Pagoda 6 Jalan Suanhuang mengendalikan semua kekuatan Dharma Goblin besar. Setelah bertahan beberapa saat, ia meraih kipas bulu tersebut. Setelah meraih kipas bulu, Sufang merasa bersemangat. Baikubing telah menyatukan sebagian dari kipas bulu tersebut. Hanya saja belum menyatu seluruhnya. Itu berarti Baikubing telah membangkitkan harta ajaib ini dan mulai mengenalinya sebagai tuannya. Sekarang Sufang ingin membelenggu kipas bulu itu, kesadaran kipas bulu itu secara alami akan menolaknya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kipas bulu bergetar beberapa kali dan mengeluarkan harta ajaib yang kuat. Pada akhirnya, hal itu menghancurkan belenggu Sufang. Tidak banyak waktu tersisa. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Baikubing akan kembali. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Sufang meraih Origen Sein dengan tangan kanannya. Huff! Kipas bulumu sangat kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan artefak ilahi. Mengaktifkan Origen Sein, lampu merah keluar dari permukaan cermin. Kipas bulu bukanlah harta sihir yang menyerang atau bertahan. Ia tidak mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Ia hanya mengeluarkan aura harta karun sihir yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing. Lampu merah menyapu cahaya harta karun ajaib kipas bulu dan menghancurkannya. Kemudian menutupi kipas bulu. Aliran sembilan api primordial terbakar. Kipas bulu itu tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa meronta dan gemetar. Setelah beberapa nafas, sembilan api primordial membakar kipas bulu. Pola abadi beberapa harta ajaib mulai muncul. Dia tidak mengira artefak dao menjadi begitu lemah di bawah kekuatan orang suci asal. Pada saat ini, Lau, yang berada di dalam batu giyok darah, tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, mengesankan. Artefak ilahi milikmu ini sungguh luar biasa. Tentu saja, Origen Sein sungguh luar biasa. Dia tidak percaya pada apapun, tapi dia memiliki keyakinan mutlak pada orang suci asal. Membelanjakan. Banyak tanda abadi muncul di kipas bulu. Sufang menggunakan sembilan yang api sejati untuk membakar kidarah baik kubing dari rune abadi. Setelah tersedot ke alam suci primordial chaos, kipas bulu menjadi barang tanpa pemilik. Namun, itu juga dipenuhi dengan rasa hormat kepada Sufang. Ketika Sufang meraihnya lagi, kipas bulu itu berperilaku seperti anak yang patuh, tidak berani bergerak sedikitpun. Tampaknya penggemar bulu itu takut pada primordial chaos Sein. Kalau tidak, itu akan dicairkan oleh api sejati sembilan matahari. Boom-boom-boom. Bersama dengan Bai Ling, mereka menghancurkan sisa poison aray. Ketika Bai Ling kembali ke pagoda 6 Jalan Suanhuang, Sufang terbang keluar dari sisa aray racun sendirian. Dia terbang keluar dari gua yang hancur, dikelilingi oleh debu yang beterbangan. Dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Mengaktifkan fragmen dunia dan mengendalikan kekuatan dunia, dia segera memanggil Luksyong. Di bawah perlindungan Luksyong, dia dengan cepat terbang menjauh dari reruntuhan. Bai Ku Bing Siapa peduli, ini adalah Huang Zee Astral, dan Phoenix Transformation Canyon adalah zona bahaya alami. Tidak peduli seberapa kuat Bai Ku Bing, dia tidak dapat menemukannya di tanah terpencil ini. Kelahiran harta karun kuno tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sudah terbang ke tepi Phoenix Transformation Canyon. Satu jam kemudian, dia meninggalkan Phoenix Transformation Canyon dan terbang menuju kabut bintang. Setelah seharian terbang, dia akhirnya berada pada jarak tertentu dari Phoenix Transformation Canyon. Luksyong sangat lelah hingga dia tidak tahan lagi. Setelah menemukan hutan, Su Fang membuat penghalang di tengah kanopi hutan. Baru pada saat itulah dia merasa nyaman untuk beristirahat. Istirahat ini berlangsung selama setengah bulan. Ini adalah waktu paling stabil dan nyaman yang dia habiskan di Huang Zee Astral. Sayangnya, dia tidak bisa beristirahat lama. Jadi dia menyuruh Luksyong membawanya pergi dari Phoenix Transformation Canyon. Api mistik surgawi lahir di dataran api senyap, dan benda spiritual yang dapat membantu manusia memadatkan tubuh abadi lahir di hutan duri raksasa tidak jauh dari sana. Salah satunya adalah api mistik, yang dapat membantuku mengembangkan fisik kaisar awan api. Yang lainnya adalah benda spiritual yang dapat membuat puluhan ribu goblin besar berubah menjadi iblis abadi. Karena dataran api sunyi sangat jauh, aku akan melakukannya pergi ke hutan duri raksasa dulu. Setelah memutuskan, dia membiarkan Luksyong pergi ke hutan duri raksasa. Untungnya, Luksyong pernah ke hutan duri raksasa sebelumnya. Tentu saja, dia pernah ke Silent Flame Plains sebelumnya. Hanya saja dia tidak familiar dengan hutan duri raksasa dan dataran api senyap. Meskipun dia adalah seorang Big Goblin, dia tidak sering pergi ke tempat-tempat berbahaya itu. Dia sering menangkap manusia untuk dibudidayakan. Setelah meninggalkan Phoenix Transformation Canyon, dia memasuki berbagai jenis tanah terpencil yang dikelilingi kabut bintang. Ketika mereka memasuki gurun yang dipenuhi reruntuhan, pegunungan, dan lembah tak berujung, Sufang menyuruh Luksyong menemukan tempat yang tenang. Di atas tebing gunung terdapat sebuah gua yang terbentuk akibat keruntuhan alami. Sufang meminta Luksyong, Bai Ling, dan Zhu Huang untuk melindunginya karena dia bersiap untuk maju. Dari mana dia mendapatkan energi untuk maju? Setelah mengatur formasi susunan dan menutupi gua. Kemudian, dia membiarkan hantu itu muncul dan mengeluarkan kuali darah. Kuali darah ini adalah sumber daya yang dibutuhkan Sufang untuk maju dari alam delapan dao ke alam sembilan dao. Blood Cauldron mengandung dua racun mematikan. Racun yang mematikan. Ketika Sufang mengolah lima racun ki sejati, dia tidak takut pada ki sejati. Selain itu, energi yang murninya juga dapat menyatu dengan gas beracun ini. Sebagian dari kuali darah adalah racun yang mematikan, tetapi sebagian besar adalah ki sejati yang benar-benar beracun. Racunnya sendiri tidak begitu kuat. Itu hanyalah jenis truki yang mengandung gas beracun. Kuali darah akan diberikan kepada hantu itu. Setelah beberapa saat, Sufang mulai menelan pil abadi dan menggunakan energi yang murni untuk menyerap energi dari kuali darah. Ada banyak zat beracun dan batu abadi di dalam kuali darah. Zat beracun secara alami diberikan kepada hantu tersebut, sedangkan batu dan permata abadi diberikan kepada Sufang. Dengan Blood Cauldron, Gowl akan lebih mudah mengolah racun mematikan di masa depan. Seperti yang diharapkan dari Biksu Agung Sang Deh. Orang ini benar-benar membuatku kacau selama ini. Semakin kuat dia, semakin tidak tahu malu dan berkulit tebal dia. Dia hampir membuatku mati di tangan baikku Bing, membuatku berjalan melewatinya. Gerbang neraka. Tunggu saja. Saat aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan membalas dendam padamu. Segala macam energi melonjak ke dalam tubuhnya. Tentu saja ini tidak cukup. Untungnya, dia memiliki jimat tiga pedangsuan dari Aotian Chanhen. Di tempat berbahaya seperti tanah terpencil, jimat pedangsuan akhirnya menunjukkan kegunaannya. Dalam keadaan normal, para kultifator dapat menyerap esensi langit dan bumi. Kecepatan penyerapan Sufang sangat mengejutkan. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar menggunakan jimat tiga pedangsuan. Namun, tanah terpencil itu berbeda. Energi spiritual mengandung pasir bintang dan tidak dapat diolah dengan lancar. Sekarang, seperti jimat pedangsuan, energi semacam ini memainkan peran penting. Jimat pedangsuan, itu melayang didantiannya, melepaskan truki dari istana astral. Sufang juga mengendalikan pecahan dunia untuk menyerap energi di tanah terpencil. Selama periode waktu ini, dia secara bertahap mencapai puncak alam Delapan Dao. Dia telah menelan pil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dengan bantuan kesejati murni dari segel baik kubing di kuali darah, dia tidak perlu khawatir akan menerobos. Sekitar tiga bulan kemudian, nyala api perlahan membakar tubuhnya. Itu adalah api kesengsaraan. Dengan serangkaian ledakan, aura kesengsaraan dan api kesengsaraan langsung menyelimuti dirinya. Saat dia membuka matanya, tubuhnya bergetar. Kemudian, api kesengsaraan yang mengerikan menyala dengan ganas. Tubuhnya terus bergetar, dan kotoran merembes keluar dari kulitnya selapis demi selapis. Meski kesakitan, Sufang tersenyum. Setelah bertahan selama beberapa hari, kekuatan kemajuan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Sembilan tanda dao dapat dilihat di bukaan ilahi, dan tian, dan banyak bagian tubuhnya lainnya. Alam sembilan dao dari keabadian virtual. Sufang berhasil menembus level lain dan mencapai alam terakhir dari alam abadi virtual. Setelah melangkah ke alam sembilan dao, seseorang akan menjadi roh abadi. Meskipun spirit imortal juga menyempurnakan tubuh mereka dan memadatkan esensi abadi, setelah menerobos ke alam spirit imortal, tubuh mereka akan jauh lebih kuat daripada tubuh dari alam virtual imortal. Itu sama untuk yang abadi. Dewa roh secara alami puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari dewa virtual. Setelah sekian lama, kekuatan kemajuan menjadi tenang. Sufang melepaskan kemampuan penginderaannya. Penglihatan dan pendengarannya berubah beberapa kali. Dia bisa melihat dan mendengar lebih jauh. Adapun yang immortals, mereka beberapa kali lebih kuat. Bukaan ilahi mereka dua kali lebih besar. Sembilan tanda dao saling terkait dengan bukaan ilahi mereka, membuatnya semakin kokoh. Meridiannya juga meluas beberapa kali. Tulang, daging, dan darahnya juga menjadi lebih kuat dibandingkan dengan dewa virtual. Mereka juga tampak seperti kristal dan tembus cahaya. Rasanya sangat enak. Rasanya seperti dia telah mengubah tubuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan domainnya. Dia bisa mengendalikan sekitar 100 kaki. Domainnya dapat menjebak virtual imortal manapun. Bahkan dewa roh biasa harus patuh di wilayah Sufang, tidak bisa bergerak. Dia juga mengaktifkan asap aneh. Ini adalah asap serigalan raka darah dari sekte roh malam. Ia memiliki kekuatan korosif yang menakjubkan. Jika dia menggunakan kekuatan ini untuk menekan kekuatan abadi dari dewa, itu bisa merusaknya sepenuhnya. Dia telah mengolah asap serigalan raka darah dan jarang menggunakannya. Itu agar dia bisa menyelesaikan masalah jantung siaumeyer di masa depan. Kedua, dia merasa sekte roh malam tidaklah sederhana. Dia pasti harus menghadapinya lagi di masa depan. Ia juga mengembangkan teknik budidaya lainnya. Tentu saja, dia masih fokus pada kitab suci sejati yang etirial, transformasi sembilan yang sembilan, seni kecil sembilan bintang surgawi, kitab suci esensi ilahi kaisar suci, dan awan api ilusi. Kitab suci esensi ilahi kaisar suci sebenarnya bukanlah teknik kultivasi yang kuat di dunia besar. Namun, teknik kultivasi ini dapat membantu Sufang mengembangkan jalan kaisar. Memiliki jalur kaisar tambahan mungkin berguna di masa depan. Kitab suci etirial yang benar masih misterius dan tak terduga. Tidak diketahui di dunia mana kaisar manusia berada saat itu hingga dapat benar-benar mengaktifkan teknik budidaya tiada taraf ini dan menyebabkan dunia bergetar di dunia besar. Sedangkan untuk seni kecil sembilan bintang surgawi, Sufang masih mengembangkan tingkat pertama. Baginya, hal itu tidak lagi sulit. Dia dapat mengaktifkan teknik kultivasi ini kapan saja untuk mengolah dan menyerap spirit ki dunia. Dari sana, dia bisa memadatkan kisejati dunia di dalam tubuhnya. Yang paling misterius adalah transformasi sembilan yang sembilan. Itu adalah eksistensi yang melampaui teknik budidaya apapun. Ketika Sufang mengolah awan api ilusi, matanya hampir terbakar. Teknik kultivasi ini juga sangat ampuh, terutama ketika dia bisa mengolah tubuh aslinya. Saat ini, dantiannya, asal inti emas, bukaan dewa, dan banyak bagian tubuhnya memiliki sembilan tanda dao. Ketika dia mengaktifkannya, aura seluruh tubuhnya akan beredar dalam sembilan tanda dao. Ini adalah aura unik dari alam abadi esensi yang abadi. Setelah satu tahun berkultivasi, meskipun dia belum mencapai puncak alam abadi esensi, Sufang memanggil Goblin Besar kembali ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan mulai menyatu dengan kipas bulu. Begitu dia menyatu dengan kipas bulu, dia akan bisa terbang dengan cepat di tanah terpencil dan dunia besar. Setelah kipas bulu muncul, Sufang sangat tertarik padanya. Warnanya coklat kuno dan memiliki banyak pola abadi. Ukurannya tiga kaki. Selain itu, Sufang tidak perlu menggunakan darah. Penggemar bulu dapat merasakan Sufang dan berperilaku sendiri. Tapi, kesadaran Sufang mulai mengendalikan kipas bulu. Dia tidak menyangka kipas bulu itu tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Setelah ledakan Suan Guang yang mempesona, kipas bulu itu menjadi berukuran sepuluh kaki dan melayang di depan Sufang. He he, harta karun yang bagus. Bersikaplah baik. Dia mengembunkan darah dan mulai menyatu dengan kipas bulu. Di saat yang sama, dia bertanya pada Luo. Dia mengatakan bahwa kipas bulu adalah harta Dharma tingkat tinggi. Itu telah mencapai puncak kelas superior. Di masa depan, itu dapat ditingkatkan menjadi artefak dao tingkat tertinggi. Kualitas kipas bulunya mirip dengan Hairless Swatsby. Namun, dalam hal kekuatan, secara alami itu adalah mata-mata pedang tak berperasaan. Ada banyak susunan abadi di kipas harta karun. Sekarang, Sufang hanya bisa menyatu dengan kipas bulu. Dia hampir tidak bisa membuat kipas bulu itu lebih besar atau lebih kecil. Kipas bulu bisa mencapai ukuran maksimal seribu kaki. Itu bisa membawa banyak orang. Itu memang harta karun yang bagus. Setelah menyatu dengan kipas bulu selama sebulan, Sufang pertama-tama menghafal semua susunan abadi, pola abadi, dan segel tangan. Dia masih membutuhkan waktu lama sebelum dia benar-benar bisa mengendalikan kipas bulu itu. Dia harus menguasai semua hal ini sebelum dia bisa mengendalikan kipas bulu dengan sempurna. 962. Menginjak pedang terbangnya, Sufang meninggalkan gua dan bergegas menuju hutan duri raksasa. Hutan duri raksasa memiliki kemampuan untuk memadatkan kehidupan menjadi tubuh abadi. Begitu Sufang mendapatkannya, dia bisa mengubah puluhan ribu Big Goblin di Pagoda 6 Jalan Suanhuang menjadi iblis abadi. Jika dia bisa melakukan itu, Sufang dan Pagoda 6 Jalan akan mengalami transformasi besar. Dia mulai memahami hutan duri raksasa dari peta dan bertanya pada Lusyong. Dia tidak menyangka hutan duri raksasa begitu berbahaya. Sebelumnya, dia merasa Phoenix Transformation Valley adalah tempat paling berbahaya. Dataran api senyap dengan api aneh cahaya surga juga seharusnya sangat berbahaya. Adapun hutan duri raksasa, itu adalah benda spiritual yang dapat membersihkan sum-sum seseorang dan membentuk tubuh abadi. Ini seharusnya bukan tempat yang berbahaya. Namun, ini adalah sebuah kesalahan besar. Menurut deskripsi peta, ada berbagai macam bunga dan pohon aneh di hutan duri raksasa. Banyak dari mereka telah berubah menjadi monster dan sangat kuat. Ada banyak duri kuno di hutan duri raksasa. Mereka sangat besar dan bergabung membentuk hutan duri raksasa. Lusyong juga menyebutkan bahwa ada banyak makhluk abadi di hutan duri raksasa. Namun, sangat sedikit dari mereka yang berada di sana untuk mencari harta karun. Kebanyakan dari mereka berada di sana untuk mencari buah-buahan aneh atau racun aneh. Dia tahu bahwa ada banyak racun aneh dan buah-buahan beracun. Ada juga bunga. Bahkan Big Goblin pun takut untuk masuk. Namun, ini bukan apa-apa bagi Su Fang. Terlebih lagi, itu bisa membuat Gowl menjadi lebih kuat. Dengan Gowl, mereka bisa menangani racun apapun. Di saat yang sama, jika para Gowl memakan buah-buahan yang menakutkan ini, bukankah racunnya akan menjadi lebih kuat? Secara bertahap, dia masuk lebih jauh ke alam astral Huang Zhe. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat bercak kabut bintang. Setelah perjalanan panjang, dia secara bertahap memasuki dunia kabut bintang yang seperti cekungan. Dunia kabut bintang adalah hutan duri raksasa. Aliran udara dan udara dingin sangat mengejutkan. Ketika Su Fang bersentuhan dengan udara dingin, bidang auranya tidak dapat bertahan lama sebelum membeku. Itu sangat menakutkan. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Lusyong muncul dan membiarkannya mengendalikan pedang terbang. Dewa virtual terlalu lemah. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator alam dao ke-9 abadi virtual, dia masih akan dibatasi di tanah terpencil ini. Tentu saja, jika dia bisa menggunakan kipas bulu, dia akan mampu melintasi kabut bintang. Kipas bulu itu menyatu dengan tubuhnya setiap saat. Pada saat ini, ia terbang melalui dunia energi dingin dan kabut bintang yang tak terbatas. Beberapa barisan pegunungan muncul, samar-samar terlihat di dalam kabut bintang. Setelah melewati sejumlah besar pegunungan, kabut bintang berwarna hijau tua tiba-tiba mekar di kedalaman kabut bintang seperti bunga kabut hijau. Itu adalah hutan duri raksasa. Ketika dia semakin dekat ke tanah, dia menyadari bahwa ada sebuah danau tak terbatas di tanah. Ternyata hutan duri raksasa adalah sebuah pulau besar. Ada banyak big goblin di danau, dan beberapa di antaranya bahkan lebih kuat dari ruhun. Untungnya, selama mereka tidak mendekati danau, big goblin ini tidak akan bisa menyerang mereka. Akhirnya, di bawah perlindungan ruhun, mereka melihat hutan duri raksasa. Memang benar, sebagian besar terdiri dari duri dan duri raksasa, seolah-olah sejumlah besar bilah tajam tumbuh di seluruh hutan. Sesampainya di pinggir hutan, duri raksasa itu seperti tombak, tiba-tiba diletakkan di depan sufang. Dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah segumpal es tiba-tiba mengembun di dalam hatinya. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, dia dan Lusyong melihat beberapa mayat goblin besar menempel di duri raksasa di hutan. Duri yang tajam mengubahnya menjadi pasta daging. Tuan, harta karun yang menarik perhatian para makhluk abadi di hutan duri raksasa kali ini adalah buah yang tumbuh dari pohon iblis. Pohon iblis tidak bernama, dan buahnya juga disebut buah tanpa nama. Pohon iblis sangat kuat dan telah tumbuh di sini sejak lama. Karena akarnya jauh di dalam gurun, dan dikabarkan bahwa pohon iblis abadi, ia memburu big goblin dan manusia sepanjang tahun dan menyerap esensi mereka. Hanya dengan begitu pohon iblis dapat menumbuhkan buah tanpa nama. Sayangnya, saya belum pernah ke kedalaman hutan tempat pohon iblis itu berada. Begitu guru masuk, Anda tidak perlu khawatir tentang big goblin. Anda hanya perlu khawatir tentang berbagai racun dan pembudidaya manusia. Sebelum melangkah ke dalam hutan, Lusyong telah menjelaskan bahayanya hutan. Setelah Sufang mendengarnya, dia membiarkan mereka memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang terlebih dahulu. Bukankah itu hanya racun? Dia ingin melihat seberapa kuat racun ini. Setelah memasuki hutan, dia menyadari bahwa mayat big goblin telah dibelah dengan senjata tajam dan mutiara spiritual mereka telah diambil. Itu harus dilakukan oleh manusia. Hari demi hari. Setelah mengambil beberapa langkah, beberapa tanaman merambat di bawah kakinya mulai menggali ke dalam tanah dengan kesadarannya sendiri. Seperti yang diharapkan, semua tanaman big goblin di sini memiliki kehidupannya sendiri. Langit membantuku. Esensi elemen kayu juga dapat membantuku meningkatkan kekuatanku. Sebelumnya, ketika aku memperoleh kuali darah baik kubing, aku mampu mencapai alam dao ke-9. Jika aku dapat menyerap sejumlah besar kayu esensi unsur di hutan duri raksasa, saya bisa mulai menerobos ke alam roh abadi. Juga, itu bisa membuat para goblin besar menjadi lebih kuat bersama-sama. Ini bagus. Hutan duri raksasa adalah tanah terlarang bagi orang lain, tapi ini adalah tanah yang diberkati bagiku. Dari dunia kecil hingga dunia besar, aku belum pernah melihat hal seperti itu. Tempat yang bagus dengan pohon iblis di mana-mana. Dengan senyum penuh harap, Xiao Chen segera berlari ke udara. Untungnya, tidak banyak kabut bintang di hutan. Setelah beberapa saat, Su Fang merasa kulitnya sedikit gatal, dan ototnya sedikit gemetar. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari ada gas beracun. Dia tidak tahu kapan obat itu meresap ke dalam kulitnya, tapi secara diam-diam obat itu telah meracuninya. Pada akhirnya, dia memastikan bahwa ada gas beracun di udara hutan duri raksasa. Hanya saja tidak terlalu kuat. Ketika Big Goblin dan manusia datang ke sini, jika mereka tidak menggunakan nafas batin mereka tepat waktu, mereka perlahan-lahan akan diracuni. Saat ini, keadaannya sudah sangat serius. Desir-desir. Setelah mendetoksifikasi dirinya sendiri, dia tidak berjalan jauh sebelum dia tiba-tiba gemetar ketakutan. Ternyata ada pergerakan di hutan duri raksasa di depannya. Dia mendekat dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihatnya. Ternyata itu adalah monster beruang. Tinggi tubuhnya seratus kaki, dan ditutupi oleh jaring laba-laba besar. Pada awalnya, dia benar-benar mengira itu adalah jaring laba-laba, tetapi dia tidak merasakan aura iblis apapun. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia melihat lagi dan menyadari bahwa jaring laba-laba itu dibentuk oleh beberapa tanaman merambat putih. Dia melihat sekeliling dan melihat pohon iblis mengendalikan jaring laba-laba. Ternyata itu adalah pohon iblis. Untuk bisa menyerang dan menundukkan Big Goblin, pohon iblis ini jelas sangat kuat di hutan ini. Dia melihat lagi dan melihat ada beberapa buah yang tumbuh di pohon iblis. Mereka tampak biasa saja, tetapi penuh dengan energi spiritual berelemen kayu. Ini adalah kesempatan bagus. Dia tahu bahwa pohon iblis hanya bisa menyerang dari jarak dekat, jadi dia pergi ke pinggiran mahkota pohon di udara. Dia mulai menggerakkan lengan kirinya, dan kemampuan kayu penjinak naga mulai merentangkan lengan pohon. Lengan pohon itu terulur dengan suara mendesis, melewati pohon-pohon lain dan dengan cepat mencapai sisi pohon iblis. Lengan pohon terbelah menjadi banyak tanaman merambat. Sementara pohon iblis fokus untuk menaklukkan Big Goblin, sebagian besar buahnya terjerat oleh lengan pohon. Setelah Sufang menguasai, dia tiba-tiba meraih dengan paksa. Sampai jumpa. Beberapa api iblis tiba-tiba muncul di mahkota pohon iblis. Kemudian, pohon iblis itu bergetar hebat, dan sejumlah besar cabang tajam terbelah dari akarnya. Namun, lengan pohon Sufang sudah mundur dengan suara mendesing. Itu juga membawa lebih dari 30 buah. Sayangnya pohon iblis tidak dapat menemukan pelakunya setelah ia marah. Ia hanya bisa menelan kehilangan ini, dan masih melambaikan cabang-cabangnya dengan suara mendesis. Sufang sudah jauh dari pohon iblis. Tentu saja, dia harus segera pergi setelah mendapatkan manfaatnya. Tidak peduli kemampuan apa yang dimiliki buah-buahan tersebut, setidaknya inti kayu sangat diperlukan. Dia akan tetap tinggal dan mencari pohon iblis tanpa nama. Setelah mencari beberapa saat, dia hampir disergap oleh duri raksasa iblis beberapa kali. Untungnya, dia memiliki kemampuan perfect realem. Saat ini, dia merasa bahayanya tiba-tiba menghilang. Di depannya ada ladang bunga yang sangat indah. Setelah bunganya mekar, lebarnya lebih dari 10 kaki, halus dan harum. Ketika dia masuk, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa bunga-bunga ini mungkin berbahaya. Saat dia memikirkan hal ini, kelopak bunga di depannya tiba-tiba berkibar, dan banyak serbuk sari keluar dari benang sari. Melihat ke belakangnya, bunga-bunga lain juga mengelilinginya. Seperti yang diharapkan, ada bahaya. Dia segera berhenti menyerap dan membiarkan goul itu melepaskan kemampuannya untuk menunggu. Saat serbuk sari jatuh, kulitnya langsung terbakar. Serbuk sari itu beracun, dan dengan cepat kulitnya mulai membusuk, racunnya meresap ke dalam kulitnya. Untungnya, kemampuan hantu itu telah dilepaskan. Racun apapun yang masuk ke tubuhnya diserap ke dalam tubuhnya. Racun yang tersisa segera dimurnikan dengan kemampuan alam sempurna dan energi yang murni. Manusia ini sangat lemah. Aku akan membiarkan saudari melahapnya. Dia adalah pupuk yang paling cocok untukku. Bunga-bunga di sekitarnya benar-benar berbicara. Meskipun Sufang tidak bergerak, dia sebenarnya menggunakan metode yang sama untuk menghadapi perubahan tersebut. Salah satu bunga yang tidak begitu indah dan tidak terlalu besar tiba-tiba mulai bermunculan dari bunga lainnya. Ketika bunga itu menjauh, Sufang melihat banyak mayat di celah. Ada mayat manusia dan Big Goblin. Itu terlalu mengejutkan. Tentu saja ini bukan apa-apa. Jika mereka mati, mereka mati. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak cukup kuat. Di antara mayat-mayat itu, ada banyak cincin penyimpanan, pedang terbang, dan harta ajaib. Terlalu banyak. Mungkin ada ribuan harta karun yang berbeda. Karena ada lubang di tanah, itu adalah mayat manusia dan Big Goblin yang terbunuh oleh bunga. Harta karun ini adalah milikku. Sufang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat harta karun seperti itu. Saat bunganya mendekat, kuncup bunga itu justru tumbuh gigi. Sufang segera melepaskan ilusion Fire Cloud. Tentu saja, yang paling kuat adalah mata-mata pedang tanpa emosi. Desir, desir. Melihat bunga itu hendak menggigit kepalanya, mata-mata pedang tanpa emosi tiba-tiba membuka kotak itu. Pedang terbang berputar dan menyerang. Bunga itu menjerit saat tertusuk pedang terbang dan berubah menjadi kelopak. Huwa huwa huwa. Swatsby tanpa emosi kemudian menunjukkan kemampuan yang sangat mengejutkan. Satu pedang terbang bukanlah apa-apa, dan beberapa pedang terbang bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, itu hanyalah pedang terbang Liu He. Namun, delapan belas pedang terbang tanpa emosi pada awalnya adalah satu. Oleh karena itu, setelah meledak, mereka menyerang bunga di sekitarnya secara bersamaan. Bunga-bunga tidak bisa menolak. Sekalipun bunganya bisa melawan, mereka tidak bisa mengancam Sufang. Dia kemudian menggunakan ilusion fire cloud untuk membakar lubang tempat mayat-mayat itu disembunyikan. Itu terbakar sampai tanaman merambat menghilang. Sufang terbang beberapa kali di tengah kobaran api dan delapan belas pedang terbang tanpa emosi. Melihat begitu banyak mayat, Sufang segera melepaskan segel telapak tangan dan mengambil cincin penyimpanan, pedang terbang, dan harta ajaib lainnya. Ada juga banyak token. Itu hanyalah sebuah harta karun. Wu- Wu- Wu gelombang. Delapan belas pedang terbang tanpa emosi dan awan api ilusi terlalu kuat. Bunga-bunga di sekitarnya hancur, dan banyak di antaranya menangis. Pada saat ini, suara mendengung yang memekakan telinga tiba-tiba meledak dari dalam. Sufang sedang mengumpulkan sebagian besar harta karun. Ketika dia mendengar suara ini, pikiran pertamanya adalah berhati-hati dan pergi. Saat Zhang Xuan hendak meninggalkan awan api ilusi, dia tiba-tiba melihat beberapa tanaman merambat berduri terbang ke arahnya dari langit. Di dalam pohon rambat, sebenarnya ada seorang wanita tua berambut putih. Wanita tua apa? Dia jelas seorang wanita iblis tua. Ketika Sufang melihat wanita iblis tua itu, dia menduga dia juga seharusnya menjadi sekuntum bunga. Hanya saja dia telah menjadi iblis selama bertahun-tahun dan telah melepaskan cangkangnya untuk menjadi eksistensi seperti lusyong. Suara mendesing. Dia segera memanggil kembali pedang terbang tanpa emosi dan melarikan diri. Kamu berani membunuh begitu banyak muridku. Sialan, aku, leluhur tua Sen Mian, pasti akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Setelah sampai di abu, wanita tua itu tidak mampu menahan amarahnya. Mendengar jeritan dan melihat abunya, dia segera mengejar Sufang. Di bawah kakinya ada banyak tanaman merambat. Astaga, astaga, kecepatan wanita tua itu sungguh mencengangkan. Wanita tua ini sangat kuat. Leluhur tua Sen Mian, jadi bunga iblis ini disebut Sen Mian. Tapi kamu ingin menangkapku? Bermimpilah. 963. Sufang mencibir. Dia menyadari bahwa meskipun nenek moyang Sen Mian sangat kuat, kecepatan dan kemampuan ilahinya tidak luar biasa. Dia sedikit lebih cepat darinya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Lu Xiong. Maka, dia segera memanggil Lu Xiong dan menyuruhnya menggunakan pedangnya untuk membawanya pergi dari nenek moyang Sen Mian. Begitu Lu Xiong melihat Patriarch Divine Koton, ekspresinya berubah. Tuan, bagaimana Anda bisa menyinggung Patriarch Divine Koton lagi? Meskipun dia bukan makhluk paling kuat di hutan berduri, racunnya sangat kuat. Manusia yang bersentuhan dengan racunnya akan jatuh ke dalam ilusi dan akhirnya berubah menjadi pupuk oleh Patriarch Divine Koton. Jangan khawatir, kecepatannya tidak terlalu bagus, dan aku tidak takut dengan racunnya. Karena hantu-hantu itu, Sufang tidak merasa bahwa nenek moyang Sen Mian sekuat itu. Tuan, Anda salah. Setan pohon di hutan berduri sangat bersatu. Serikat. Sufang masih tidak mengerti. Setelah melewati hutan merah, Sufang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Lu Xiong. Kampertua, bantu aku membunuh manusia dan iblis itu. Nenek moyang Sen Mian, yang berada kurang dari setengah mil di belakang mereka, tiba-tiba meraum dengan kejam ke arah hutan merah. Desir, 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 seluruh hutan merah tampak menjadi hidup. Angin dingin bertiup, dan aura mengerikan merembes keluar. Pada saat ini, cabang-cabang pohon merah di sekitarnya mulai bergetar, dan duri yang sangat tajam tumbuh darinya. Nenek moyang Sen Mian, jangan khawatir. Manusia dan goblin besar bukanlah apa-apa di wilayahku. Lihat. Dia tidak tahu di mana pohon monster itu berada, tapi pohon merah di sekitarnya bergetar. Kemudian, dahan-dahan pohon berhamburan seperti anak panah dalam jumlah besar, memenuhi langit dengan niat membunuh. Su Fang dan Lu Siong tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mata-mata pedang tanpa ampun, pertahankan. Tidak ada jalan lain. Baru sekarang Su Fang memahami ketakutan, serta teror hutan berduri. Mata-mata pedang tanpa ampun meninggalkan tangannya, dan delapan belas pedang terbang tanpa ampun membentuk formasi pedang berputar. Bang. Sejumlah besar duri pohon juga melesat. Untungnya, mata-mata pedang tak berperasaan adalah artefak dao kuno, dan juga mata-mata pedang. Satu pedang terbang sudah sangat kuat, dan ketika delapan belas pedang terbang digabungkan menjadi susunan pedang, secara alami itu bahkan lebih menakutkan, jauh melebihi artefak dao tingkat tinggi. Duri pohon hancur berkeping-keping, dan serutan kayu beterbangan kemana-mana. Beberapa di antaranya bahkan membentuk api, dan seluruh hutan tiba-tiba dilalap api. Dia kemudian mendengar monster pohon berkata, manusia tercelah. Nenek moyang senmian, manusia ini sulit ditembus. Aku akan mencari lebih banyak teman untuk membantu. Kita pasti tidak bisa membiarkan manusia ini hidup-hidup. Raungan marah patriark di fine cotton terdengar dari belakang. Huff, Ruhun, terus lari ke depan. Kedua iblis pohon itu tidak berniat melepaskannya. Ketika Sufang mendengar ini, dia melihat masih banyak paku di depannya. Jika Lusiong bisa berubah menjadi wujud aslinya, kecepatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Namun, begitu ia melepaskan tubuh Big Goblinnya, ia pasti akan tersangkut di kedalaman paku, tidak bisa bergerak. Sejumlah besar cabang pohon dan beberapa demoniki seperti bunga mengejarnya. Ada juga beberapa setan pohon yang bergabung dalam pengejaran. Tampaknya iblis pohon di hutan ini benar-benar bersatu. Saat ini, Sufang tidak terburu-buru. Berpikir dengan hati-hati, dia memikirkan kelebihannya sendiri dan kelemahan iblis pohon, dan segera memanggil Wuling Goblin. Hampir dalam sekejap, Sufang dan Lusiong menghilang. Hanya sabuk batu yang tersisa. Sabuk batunya adalah Wuling Goblin. Untungnya, itu telah menjadi iblis abadi. Dengan suara mendesing, ia mendarat di tanah dan mengaktifkan kemampuannya sendiri, menjadi warna yang sama dengan bebatuan di tanah. Tiba-tiba menjadi bagian dari bebatuan. Wuss. Segala jenis iblis pohon berlari di atasnya, tetapi tidak satupun dari goblin besar yang menyadari sesuatu yang tidak biasa pada bebatuan di bawahnya. Begitu Big Goblin mengejar mereka hingga ke kedalaman hutan, sabuk batu itu tiba-tiba melompat, membuka mulutnya untuk memuntahkan Sufang dan Lusiong, melindungi Sufang. Setelah Wuling Goblin kembali, Lusiong menggunakan pedangnya untuk melindungi Sufang saat mereka terbang ke arah lain. Itu menakutkan tapi tidak berbahaya. Sufang menyeka keringat dinginnya. Setan pohon itu sangat kuat, dan jumlahnya banyak. Mereka tidak bisa terprovokasi. Namun, iblis pohon ini terlalu biasa dalam hal kekuatan magis. Sufang menggunakan beberapa trik untuk menghindari bencana ini. Setelah benar-benar menghindari iblis pohon, Sufang meminta Lusiong membalas pagoda 6 jalan Suanhuang. Dia datang ke hutan biasa tanpa jejak demonikki. Dia mengeluarkan buah yang dia peroleh sebelumnya, dan mulai merasakannya dengan hati-hati dengan trukinya. Buah itu beracun. Untungnya, hanya sebagian dari racun itu yang beracun. Sebagian besar adalah energi jenis kayu yang dapat menguatkan tubuh. Itu sangat membantu pemulihan tubuh. Dia membiarkan hantu itu mengekstrak racun dari buah tersebut sebelum memakannya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan iblis buah ini seratus kali lipat dari pil esensi abadi biasa. Efeknya mirip dengan pil esensi penguatan dan kondensasi roh. Namun, buah ini ternyata lebih menakjubkan lagi untuk pemulihan tubuh. Setelah mencerna buahnya, Sufang kembali normal. Untuk memberi hadiah kepada Lusiong, dia mengeluarkan buah yang dapat memurnikan racun dan memberikannya kepada Lusiong untuk dimakan. Dia kemudian memasuki pagoda 6 jalan Suanhuang dan memeriksa sejumlah besar harta karun yang telah dia peroleh sebelumnya. Sebenarnya ada dua token identitas dari konstelasi sembilan surga. Selain itu, mereka berdua adalah Dewa Goa. Sayangnya, bahkan Dewa Goa dari istana konstelasi pun seperti semut di sini. Di dalam cincin penyimpanan, ada sejumlah besar pil esensi abadi, serta berbagai item yang diperoleh Dewa ini di rawa terpencil. Ini adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan. Bahkan Dewa Goa tidak dapat memiliki harta karun seperti itu. Ia tidak menyangka akan mendapatkan rejeki nomplok seperti itu. Tidak ada waktu untuk membersihkan harta karun itu sekarang. Karena ada begitu banyak pil esensi abadi, dia mengeluarkan beberapa dan dengan murah hati membagikannya kepada setiap Big Goblin. Lalu dia melanjutkan masuk lebih dalam. Setelah terakhir kali, Sufang hanya bisa dengan patuh bersembunyi setiap kali dia bertemu dengan iblis pohon. Setelah sekitar setengah bulan, dia secara kasar menentukan arah pohon iblis tanpa nama. Tiba-tiba, dia menemukan kisejati manusia mengambang di kedalaman. Yang Ki mendekati dua aliran energi sejati dan melepaskan kekuatan lingkaran besarnya. Mereka abadi dengan basis budidaya Goa abadi. Mereka berdiri di depan pohon iblis yang tidak terlalu kuat, dan menggunakan botol berharga untuk menyerap racun yang merembes keluar dari pohon. Mereka sangat berhati-hati, takut diracun. Dua Dewa Goa secara alami memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di rawa terpencil ini. Sufang menghindarinya dari jauh. Kemudian dia merasakan kisejati yang lebih manusiawi di udara. Dia juga melihat selusin Dewa. Mereka jelas merupakan ahli dari konglomerat. Mereka menggunakan formasi untuk bercocok tanam di bawah pohon. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Sufang segera melepaskan kemampuan lingkaran besarnya dan terus mendengarkan percakapan mereka. Pohon iblis tanpa nama itu sangat kuat. Kita telah kehilangan dua saudara kita untuk mendapatkan racunnya. Meski begitu, kita tidak bisa pergi begitu cepat. Cairan racun dan buah tanpa nama adalah bahan berharga untuk memurnikan pil dan memurnikan racun. Terlebih lagi, hanya ada satu pohon iblis tanpa nama di dunia astral huangze. Tidak ada yang kedua di alam luar. Mari kita tunggu dan istirahat sebentar. Akan ada lebih banyak Dewa yang meminum racun dan cairan roh pohon iblis tanpa nama. Kita masih punya kesempatan. Ketika para ahli dari konglomerat menyebutkan pohon iblis tanpa nama, mereka jelas sedang berjuang dan tidak berdaya. Kemudian mereka membicarakan tentang kultivasi. Su Fang tidak mendengarkan lagi. Hatinya bergetar. Dia tidak menyangka pohon iblis tanpa nama begitu sulit untuk dihadapi. Kita harus tahu bahwa di antara Dewa-Dewa ini, yang paling lemah adalah Gua Abadi. Dalam hati Su Fang, mereka semua adalah ahli yang tiada tarannya. Tanpa diduga, mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap pohon iblis tanpa nama. Su Fang terus melangkah lebih dalam. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membiarkan puluhan ribu Big Goblin menjadi Demon Immortals. Selama ini, dia melewati banyak hutan anggur yang berduri. Dia melihat tidak kurang dari seratus dewa. Kebanyakan dari mereka berada dalam kelompok kecil. Akhirnya, dia sampai di hutan yang bercampur dengan Demon Ki yang beracun. Itu seperti lahan basah. Dia kebetulan bertemu dengan seorang imortal yang terluka parah yang melarikan diri dengan menyedihkan. Ada beberapa mayat di sekitarnya. Ketika dia masuk lebih dalam dan melewati awan Demon Ki, dia melihat pohon iblis yang mengejutkan. Tingginya hampir seribu kaki dan tumbuh di antara duri raksasa. Pohon iblis memiliki cabang dan daun yang lebat. Itu penuh dengan Demon Ki dan Demon Poison yang mengepul. Tampaknya ditutupi oleh aura hitam yang sangat buruk. Benar-benar menakutkan. Bahkan tanah, bebatuan, dan tanaman di sekitarnya beracun dari pohon iblis. Pohon iblis tanpa nama. Su Fang akhirnya sampai di depannya. Dia menggunakan kemampuan lingkaran besarnya untuk melihatnya. Jauh di atas tajuk pohon, ada banyak tulang manusia. Selain itu, samar-samar dia bisa melihat buah-buahan, berkelap-kelip dengan cahaya spiritual saat buah-buahan itu tergantung di mahkota pohon. Dilihat dari batang pohonnya, terdapat banyak bekas luka. Tampaknya para dewa telah tertinggal ketika mereka mengumpulkan racun dan cairan roh. Tiba-tiba, dia mendengar ledakan lagi. Tiba-tiba, seorang dewa melarikan diri dari mahkota pohon dengan kesakitan. Namun, dia tidak berlari jauh sebelum dia terbunuh oleh puluhan daun mirip pedang yang berterbangan. Saat jenazah jatuh, ia terbungkus dedaunan dan tersedot ke tajuk pohon. Ada dua dewa lainnya di sampingnya. Mereka diam-diam meninggalkan mahkota pohon. Tampaknya mereka tidak mendapatkan harta apapun dan sangat ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Su Fang duduk sejenak. Dia tidak terburu-buru mendekati pohon iblis tanpa nama. Dengan kekuatannya, percuma saja pergi. Jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan buah tanpa nama, dia hanya bisa menyerah. Namun, dia mulai mengumpulkan daun-daun busuk di sekitarnya. Tentu saja, ini adalah daun pohon iblis tanpa nama. Melihat bagaimana dedaunan membunuh dewa, kesadaran pohon iblis tanpa nama mungkin sangat kuat. Bahkan mungkin itu adalah iblis pohon sungguhan. Dia mengumpulkan beberapa daun busuk yang beracun. Su Fang diam-diam menemukan hutan terpencil. Di bawah pohon besar, dia mulai mencari tahu seberapa kuat racun dari daunnya. Dia menggunakan setetes racun pohon dan dengan lembut meletakkannya di telapak tangannya. Setelah meresap, kulit mulai membusuk dan daging mulai membusuk. Ternyata racun pohon berbeda dengan racun lainnya. Racun tersebut tidak memiliki sifat korosif yang kuat. Biasanya, racun perlahan meresap ke dalam kulit dan daging. Pada akhirnya racun tersebut akan mencapai jantung dan menyebabkan kematian. Tapi racun ini berbeda. Tidak hanya harus meresap ke dalam tubuh, tetapi juga harus menimbulkan korosi pada daging. Racun pohon itu terlalu kuat. Tentu saja, itu sangat kuat karena itu adalah dewa virtual. Jika itu adalah roh abadi, itu tidak akan sekuat itu. Jika itu adalah gua abadi, korosinya tidak akan terlalu kuat. Saya pikir saya harus pergi mengambil buah tanpa nama. Pohon setan pohon terlalu menakutkan dan racunnya terlalu kuat. Pemakan goul akan sangat berguna kali ini. Pada saat ini, Sufang akhirnya memikirkan ide yang bagus. Karena itu, dia menyuruh goul eater keluar dan menyerap racun pohon dari daun yang membusuk. Setelah pemakan goul terbiasa dengan racun pohon dari pohon iblis tanpa nama, Sufang dapat meminta pemakan goul untuk mengambil buah tanpa nama. Sambil menunggu, Sufang menghonsumsi beberapa buah lagi agar dia bisa menjadi lebih kuat dan mencapai puncak alam daun ke-9 sehingga dia bisa menerobos ke alam abadi roh. Wus, gelombang. Hembusan angin tiba-tiba muncul di belakang Sufang. Ia datang dari atas pohon dan terbang ke kejauhan. Itu harus menjadi seorang kultifator. Itu terlalu kebetulan. Sufang baru saja selesai menggunakan kekuatannya ketika dia mendengar dua suara nafas. Itu bukanlah seorang kultifator. Salah satu dari mereka bernapas dengan cepat sementara yang lainnya bernapas dengan berat. Suara seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar, Hehe, aku melihat kamu mempunyai beberapa buah tanpa nama. Serahkan saja dan aku tidak akan menyulitkan seorang kultifator wanita sepertimu. Aku hanya menginginkan harta karun itu. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa meskipun aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Suara gadis lainnya bergetar. Meski ada ketakutan, ada tekat dalam suaranya. Pria itu tiba-tiba tertawa. Haha, aku sudah lama tidak menyentuh wanita, apalagi gadis sepertimu yang baru saja mekar. Karena aku tidak bisa membodohimu, aku akan memaksakan diriku padamu. 964 Ada juga orang seperti itu. Dia merasa seolah pedang tajam tiba-tiba menusuk jantungnya. Sufang segera mengelak dan mengaktifkan visi kesempurnaan hebatnya. Melalui beberapa celah di semak-semak, dia melihat seorang pria berjubah hitam melepaskan lapisan ki yang mengejutkan yang menyelimuti sosok yang gemetar. Lapisan yang ki merembes keluar dari bidang ki pria berjubah hitam itu. Yang ki ini tidak terbentuk melalui kultifasi, tetapi dari dalam tubuh pria. Terlebih lagi, Sufang dapat melihat melalui segel di tubuh pria berjubah hitam itu ketika dia melepaskannya. Persetan denganmu. Dia mengutup dalam hati. Ada suara di alam bawah sadarnya yang ingin Sufang menghentikan tragedi ini. Terlepas dari jenis kultifator pihak lain, Sufang segera terbang keluar dari semak-semak. Mata-mata pedang kejam sudah ada di telapak tangannya. Desir. Semak-semak itu meledak seperti badai. Sufang adalah binatang buas yang geram. Matanya tampak seperti ingin mencabik-cabik pria berjubah hitam itu. Oh! Pria berjubah hitam itu langsung menoleh ke samping. Ketika dia melihat Sufang yang marah, dia pertama kali terkejut. Kemudian, dia memasang senyuman palsu dan dengan dingin berteriak, seorang dewa virtual sebenarnya ingin berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan keindahan. Terlebih lagi, kamu menyelamatkan orang yang salah. Hah! Sufang bersiap untuk mengaktifkan ruthless swordspeed. Namun, niat membunuh di matanya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, diganti dengan sok. Puff! Pria berjubah hitam itu baru saja hendak menyerang Sufang ketika, karena alasan yang tidak diketahui, kepalanya langsung terpisah dari lehernya. Matanya terbuka lebar hingga hampir meledak. Desir! Setelah itu, pedang ki hitam melintas melewati leher pria berjubah hitam yang berlumuran darah itu. Sosok yang gemetar itu berjalan keluar dari balik mayat dengan pisau ki di tangan. Itu adalah wanita yang telah dikendalikan oleh aura dewa kuat pria berjubah hitam itu. Apakah ini masih seorang wanita? Sufang segera berhenti. Dia merasa seolah-olah dunia menjadi sunyi. Ia melihat wanita itu mengenakan pakaian polos yang menempel erat di tubuhnya. Dia sepertinya kekurangan gisi, kulitnya tidak sehat, dan sosoknya tidak seseksi wanita lain. Dia tampak seperti gadis berusia 15 atau 16 tahun di lingkungan sebelah. Bilaki di tangannya memenggal kepala ahli berjubah hitam itu dengan kecepatan kilat. Rasa dingin yang tak terlukiskan membakar tubuh kurusnya. Perasaan yang diberikan pria berbaju hitam kepada Sufang adalah bahwa dia adalah seorang ahli. Gadis kurus di depannya memberinya perasaan misterius, seperti sumur kuno. Saat pertama kali bertemu dengan kakak perempuan tertua baby Huangfu, kecantikan nomor satu di konstelasi sembilan surga, Sufang juga merasakan dinginnya terpancar dari tubuhnya. Sikap dingin Huangfu Fei sangat mulia dan anggun. Dia seperti burung phoenix di dahan, memandang rendah segala sesuatu dari atas. Gadis kurus ini memiliki rasa dingin alami yang berasal dari tulangnya. Dia sangat biasa, dan rasanya seperti dia hidup sendirian sepanjang hidupnya. Dia tidak punya teman, tidak punya keluarga, dan dia satu-satunya orang di dunia ini. Dia bahkan tidak melihat ke arah Sufang. Bilaki di tangannya tiba-tiba mengebor ke telapak tangannya. Saat itulah dia menatap Sufang dengan tatapan tenang. Sufang mau tidak mau mengambil langkah mundur. Dari tatapan pihak lain, ia merasa sedang ikut campur dalam urusan orang lain, karena wanita ini tidak selemah penampilannya. Melihat bahwa kamu baik hati, aku akan mengampuni hidupmu. Tetapi jika kamu berada di sini untuk pohon iblis tanpa nama, aku menyarankan kamu untuk pergi. Setiap kultifator di sini sangat kejam. Aku khawatir karena waktu berlalu, kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Gadis kurus itu hanya berkata banyak, lalu menghilang ke semak-semak dalam sekejap. Setelah tertegun sejenak, Sufang tiba-tiba menoleh. Kenapa gadis ini tidak takut dengan pasir bintang di udara? Saat pasir itu terbang, dia bisa menyerap aura sekitarnya ke dalam tubuhnya. Hah, hah gelombang. Diperkirakan setelah tiga tarikan nafas. Sebelum Sufang sempat bereaksi, dua sosok tiba-tiba terbang dari balik semak-semak. Ketika dia tiba, dia langsung melihat dua dewa berpakaian sama seperti mayat berpakaian hitam. Keduanya tiba-tiba terbang ke udara, dan aura mereka tersapu. Ketika mereka melihat mayat itu, alis mereka setajam pedang. Adik laki-laki. Oh tidak, menggigil dingin datang dari kulit di luar tubuhnya, dan tiba-tiba membeku di dalam hatinya. Sufang melihat setiap perubahan pada ekspresi kedua dewa itu. Salah satu pria parubaya memiliki garis vertikal di pelipisnya, dan seluruh auranya mengalir ke arah Sufang. Kamu berani membunuh adik muda kami. Nak, serahkan hidupmu. Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Kesalahpahaman apa? Apakah ada orang ketiga di sini yang berani membunuh? Jangan bilang kamu tidak berani mengakuinya. Pakar lainnya tidak mengizinkan Sufang untuk menjelaskan, dan tidak mempercayai satu katapun yang dia ucapkan. Saat ini, Sufang tidak ingin menjelaskannya lagi. Di satu sisi, tidak ada gunanya menjelaskan lebih lanjut. Di sisi lain, itu bisa dianggap membantu gadis itu. Bahkan jika dia bisa membunuh pria berpakaian hitam itu, akan sulit baginya untuk berurusan dengan dua ahli. Suara mendesing. Sufang mengambil keputusan, dan ketika keduanya tidak siap, dia menggulung mayat pria berpakaian hitam itu ke tanah. Aura mereka melonjak, dan mereka bergegas mendekat. Kau mendekati kematian, mencoba mencuri harta adik junior kita. Sufang juga melompat, lalu menyemprotkan awan racun darah. Hati-hati dengan racunnya. Meskipun mereka adalah dua dewa, mereka sangat berhati-hati saat melihat racun. Masing-masing dari mereka menghancurkan kabut darah di udara dengan telapak tangan. Ketika mereka melihat bayangan Sufang menghilang ke dalam semak-semak, mereka berdua meraih kekosongan pada saat yang bersamaan. Ledakan. Mereka baru saja melarikan diri dari semak-semak, dan ingin segera melarikan diri. Namun, Sufang terlalu meremehkan mereka. Di dunia gurun seperti ini, dalam jarak sepuluh kaki, kekuatan supernatural seseorang akan ditekan. Sufang telah memikirkan hal ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan suci kedua tuan itu akan menimpanya, menghancurkan semak-semak dalam sekejap. Dia juga terguncang hingga berguling dan merangkak. Terlebih lagi, dia merasakan tubuhnya hancur, dan dia terus-menerus batuk darah. Kulitnya juga berdarah. Sufang buru-buru memanggil Lu Xiong, dan Lu Xiong menangkap Sufang. Setelah Sufang mengeluarkan awan racun darah, Lu Xiong segera melindungi Sufang saat mereka melarikan diri. Kekuatan iblis ini tidak buruk. Dia sebenarnya memiliki Big Goblin yang membantunya. Kabut darah baru saja mengembun, dan Lu Xiong serta Sufang baru saja terbang ketika kedua ahli itu melepaskan kekuatan suci mereka, merobek racun darah. Mereka sangat terkejut melihat bayangan Lu Xiong di antara pecahan-pecahan itu. Tapi lalu bagaimana jika dia memiliki Big Goblin? Keduanya benar-benar menghancurkan racun darah, dan kemudian mereka mengejar Lu Xiong ke dalam hutan paku. Lu Xiong menunjukkan keunggulannya dalam memahami gurun. Dia tidak terbang di tanah, melainkan terbang ke hutan paku, dengan cepat menjarahnya. Suara mendesing. Kedua ahli itu segera mengejarnya. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, inilah jarak antara para ahli dan Lu Xiong dan Sufang. Pada jarak ini, jika bukan karena paku, mereka berdua bisa melepaskan kekuatan suci mereka dan menyerang Lu Xiong seperti sebelumnya. Saat ini, kedua sisi hanya berjarak 100 meter. Dalam keadaan normal, kedua makhluk abadi itu bisa saja menyerang Lu Xiong. Namun, karena ada paku di mana-mana, dan ada banyak paku di tengahnya, semua kekuatan ilahi dan harta dharma akan terhalang oleh paku tersebut. Pada akhirnya, serangan mereka tidak efektif terhadap Lu Xiong. Inilah kelicikan Lu Xiong, si goblin besar. Dia menggunakan pemahamannya tentang hutan paku untuk masuk dan keluar dari paku. Dia juga tahu bahwa meskipun mereka berdua menyerang, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ketika Su Fang melihat ini, dia menghela nafas lega. Dia merasa telah menelan 10 pil esensi abadi dan buah abadi. Tubuh fisiknya kembali terluka parah. Dia awalnya berencana untuk menerobos ke alam roh abadi, tetapi karena luka-lukanya, dia memperkirakan bahwa dia perlu berkultivasi selama beberapa tahun untuk pulih. Kamu tidak bisa lari. Setelah setengah hari, kedua makhluk abadi itu masih belum bisa mengejar Lu Xiong. Jaraknya kurang dari 100 meter. Bagi mereka, jarak sedekat itu bukanlah apa-apa. Namun, inilah yang terjadi. Mereka hanya bisa menyentuh bayangan kedua makhluk abadi itu dan tidak bisa mengejarnya. Apalagi durinya sangat tajam, seperti artefak Dao. Jika mereka tidak sengaja menyentuhnya, mereka pasti akan terluka parah. Selain itu, ada lonjakan di mana-mana. Kedua makhluk abadi itu hanya bisa menyaksikan saat Lu Xiong memimpin. Namun, mereka selalu tinggal dua langkah lagi untuk mengejar ketertinggalan. Mereka mengejar hari demi hari. Setelah sekitar lima hari, Lu Xiong melambat. Dua makhluk abadi di belakangnya juga melambat. Keduanya telah menggunakan banyak ki klasik mereka. Namun, Bai Ling tiba-tiba muncul, dan Lu Xiong menghilang ke udara. Su Fang memeluk leher Bai Ling. Seperti seberkas cahaya putih, Bai Ling menggunakan kecepatan yang mencengangkan untuk melampaui dua makhluk abadi. Dia melewati paku-paku itu dan dengan jelas meninggalkan kedua makhluk abadi itu jauh di belakang. Kedua makhluk abadi itu mengertakkan gigi. Su Fang juga bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, dia tidak peduli. Dia dalam kondisi terluka parah. Untungnya, dia memiliki pil dan buah abadi. Setelah setengah hari, Bai Ling juga kelelahan. Akhirnya, dia benar-benar memisahkan diri dari dua makhluk abadi. Dia sampai ke dasar hutan dan terbang di ketinggian rendah untuk beberapa saat. Dia menemukan mahkota pohon besar dan menciptakan formasi susunan di dalamnya. Bai Ling melindungi Su Fang dari samping. Su Fang mulai menggunakan transformasi sembilan yang sembilan dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan kekuatan yang murni untuk membentuk kekuatan yang membara. Kemudian, dia menelan pil esensi abadi. Segala jenis energi segera melonjak ke seluruh tubuhnya. Saya benar-benar tidak beruntung kali ini. Saya ingin keluar dan menyelamatkan seseorang, tetapi saya tidak menyelamatkan siapapun. Sebaliknya, saya malah menarik begitu banyak masalah. Saya hampir mati di tangan kedua makhluk abadi itu. Jika bukan karena belenggu yang mengejutkan di ruang terpencil ini yang mengurangi kekuatan kemampuan ilahi kedua makhluk abadi dan tubuh fisikku yang sempurna. Kali ini, saat dia berkultivasi secara bertahap, tubuhnya yang rusak mulai menyerap semua jenis energi di bawah bimbingan benang darah teratai hitam. Daging dan darahnya mulai menyatu. Tampaknya Su Fang menjadi semakin energi, tapi dia masih sedikit pucat. Pria berjubah hitam berkata bahwa aku menyelamatkan orang yang salah. Mungkinkah dia tahu bahwa wanita itu sangat kuat? Tidak. Jika wanita itu kuat, mengapa dia pergi mencari kematian? Setelah pulih, Su Fang juga berpikir untuk memikirkan adegan sebelumnya. Pada saat ini, ketika dia bingung, Lao berkata, wanita itu adalah seorang kultivator jahat. Dia mengembangkan teknik iblis dan memiliki banyak kekuatan berbeda. Beberapa di antaranya tidak sederhana. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada makhluk abadi itu, tapi dia terlihat sangat lemah dan tidak berdaya. Seringkali, orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang seperti dia. Di dunia kultivasi, jika Anda melihat orang yang lemah, seringkali orang seperti ini kemungkinan besar adalah guru yang tiada taranya. Kali ini, aku benar-benar gagal total. Aku tidak menyangka gadis itu menjadi seorang ahli. Jika aku bisa merasakan kekuatannya, aku tidak perlu menderita. Lao, pernahkah kamu melihat bahwa gadis itu sangat kuat sebelumnya? Pertanyaan lain tiba-tiba muncul di hati Su Fang. Aku tidak ingin menjawab ini, tapi aku tetap harus memberitahumu. Memang, aku melihat gadis itu sangat kuat sebelumnya, tapi aku berpura-pura lemah. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Anda mengandalkan kultivasi Anda sendiri untuk menjadi kuat. Jika saya memberitahu Anda segalanya, apakah Anda dapat mencapai efek dari pelatihan, penempaan, dan menjadi kuat? Itu benar. Termasuk Biksu Sang de itu. Aku juga melihat bahwa dia luar biasa, tapi aku tidak memberitahumu. Bukankah kamu juga menjalani pelatihan hidup dan mati dan hidup sampai sekarang dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Jika aku menceritakan semuanya padamu, kamu tidak akan memiliki semangat juang dan keberanian seperti itu. Hukum, aku harus berterima kasih. Sama-sama, anak muda, kamu sangat cerdas dan pekerja keras. Jika kamu benar-benar dalam bahaya kematian, mungkin aku akan memberimu nasihat. Tapi itu tidak mungkin. Kamu harus lebih mengandalkan dirimu sendiri untuk mengatasi bahaya tersebut. Setelah Lau mengatakan itu, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Su Fang akhirnya mengerti maksud Lau. Sebelumnya, ketika dia berada di konstelasi 9 surga, dia merasa terlalu sepi. Rasanya seperti melihat langit dari dasar sumur. Hanya ketika dia berada di gurun dia bisa menjadi lebih kuat. 965 Setelah tubuhnya pulih sampai batas tertentu, Su Fang mengeluarkan mayat pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tidak beruntung, tapi sayang juga. Su Fang memeriksa mayatnya dan menemukan bahwa inti emas di dantiannya telah menghilang. Dia menduga saat ahli itu terbunuh, dia secara alami melepaskan seluruh kekuatannya untuk berjuang dan bertahan hidup. Dalam keadaan seperti itu, segel di tubuhnya telah terlepas, dan dantiannya juga dalam kondisi meledak. Oleh karena itu, ketika ahli tersebut terbunuh seketika, dia tidak dapat lagi mengendalikan semua yang ada di tubuhnya, dan dantiannya menghilang. Jika tidak, Su Fang akan memperoleh inti emas yang kuat. Melihat celah ilahi miliknya, tidak banyak kekuatan Dharma yang tersisa, dan bahkan tidak ada jejak yang abadi yang tersisa. Hanya tubuh fisik yang tersisa. Tentu saja, ada juga cincin penyimpanan dan artefak Dao tingkat tinggi, yang juga dianggap sebagai artefak Dao yang sangat bagus. Biasanya, ahli gua abadi hanya bisa menggunakan artefak Dao kelas menengah. Dia segera mengeluarkan pedang terbang tanpa ampun dan memotong mayat dewa menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, memberikannya kepada goblin besar untuk diolah. Mayat goblin besar ini sudah cukup untuk membuat raja bulu hijau, bailing, kura-kura abadi, dan kaisar vermilion menjadi lebih kuat di tingkat tertentu. Bagaimanapun, mayat dewa itu luar biasa. Dengan sedikit daging yang tersisa, dia mengeluarkan beberapa pil esensi abadi dan menyaring darahnya dengan awan api ilusi, menggabungkan kekuatan daging dengan pil. Dengan cara ini, dia bisa memberikan pil yang mengandung kekuatan hidup kepada 14 budak untuk diserap. Kuali debu kosong. Jika dia bisa menggunakan Void Das Cauldron, akan mudah bagi Su Fang untuk memurnikan daging dewa dan mengekstraksi kekuatan hidup. Sayangnya, harta Dharma ini sulit untuk digabungkan. Untungnya, kipas bulu telah menyatu hampir tiga tingkat dan hampir tidak dapat diaktifkan. Kecepatannya bisa mencapai level Cave Immortal, tapi masih perlu digabungkan. Kemudian, dia memasuki ring penyimpanan. Pertama, dia mengetahui bahwa pria berjubah hitam itu berasal dari faksi kelas dua di dunia besar Yuan Lu. Dia datang ke dunia roh rawa sunyi untuk mencuri harta karun, namun akhirnya kehilangan jalur daunnya. Ada banyak pil esensi abadi di ring penyimpanan, ratusan di antaranya. Kebanyakan dari mereka adalah kelas rendahan. Pil esensi abadi kelas menengah sangat langka. Meskipun dunia besar sangat luas dan tidak terbatas, tidak mudah untuk menyempurnakan pil esensi abadi. Sangat sulit untuk melampaui tingkat rendah dan menyempurnakan pil esensi abadi tingkat menengah. Hal yang sama juga terjadi pada artefak Dao. Jumlah artefak Dao tingkat rendah adalah yang tertinggi, sedangkan jumlah artefak Dao tingkat menengah relatif rendah. Dewa yang telah melangkah ke alam abadi gua dapat mengolah artefak Dao kelas menengah. Sedangkan untuk artefak Dao tingkat tinggi, hanya ahli sejati yang dapat menggunakan semua kekuatannya. Harta Dao tingkat menengah dan tingkat tinggi mengandung banyak perbedaan. Sufang hanya dapat mengaktifkan harta Dao tingkat rendah, dan dia dapat mengaktifkan beberapa harta Dao tingkat menengah. Namun, dia tidak dapat mengaktifkan harta Dao tingkat tinggi. Jika bukan karena 14 budak dan kekuatan suci bawaan dari puluhan ribu Big Goblin, Sufang tidak akan mampu mengaktifkan mata-mata pedang tak berperasaan. Ada banyak pil abadi di ring penyimpanan, serta beberapa sumber lainnya. Secara keseluruhan, pria berjubah hitam ini telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan. Dibandingkan dengan sejumlah besar cincin penyimpanan dan harta karun yang dia peroleh dari Patriark Shen Mian, sumber daya sebanyak ini bukanlah apa-apa. Hingga saat ini, Sufang telah menghasilkan banyak uang. Mereka memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membeli kuali pil serta berbagai bahan untuk memurnikan pil. Di dunia hebat, pil pemurnian memerlukan bahan yang berbeda, dan sebagian besar bahan tersebut harus dibeli. Itu tidak semudah memurnikan pil di dunia kecil. Oleh karena itu, membeli kuali pil adalah langkah pertama, memastikan resep pil adalah langkah kedua, dan mengumpulkan bahan adalah langkah ketiga. Setelah sekian lama, Sufang akhirnya pulih setelah mengonsumsi pil dan sumber daya abadi. Sekarang, dia sekali lagi dapat mencoba menerobos ke alam abadi esensi Dao ke-9. Sufang meminta Bai Ling, yang berjaga di samping, untuk datang. Setelah mengobrol sebentar, Bai Ling sangat terkejut. Saudaraku, kamu masih ingin pergi ke pohon iblis tanpa nama untuk mendapatkan buah tanpa nama. Meski berbahaya, aku tetap ingin mencobanya. Ada begitu banyak Big Goblin. Jika aku tidak menjadi Demon Immortal, aku tidak akan memiliki peluang apapun di masa depan. Di mana aku bisa mendapatkan Spirit Roots di masa depan. Hei hei, karena kakak sudah memutuskan, lakukan saja. Lagi pula, aku bisa mengaktifkan sebagian dari kekuatan suci cincin kekacauan sesekali. Itu cukup untuk membunuh Dewa Gua. Dengan kekuatanku saat ini dan sejumlah besar sumber daya yang kamu berikan aku, aku sudah berada di alam abadi roh. Kamu dan yang lainnya harus istirahat dulu. Mungkin akan ada berbagai macam bahaya yang menunggu kita. Setelah Bailing menghilang, Sufang sekali lagi terbang menuju pohon iblis tanpa nama. Awalnya, dia seharusnya meninggalkan tempat berbahaya ini, tetapi Sufang tetap memutuskan untuk mencari buah tanpa nama. Dalam waktu kurang dari dua jam, dia sekali lagi tiba di pohon iblis tanpa nama. Dia dengan hati-hati merasakan bahwa tidak banyak pembudidaya di sekitarnya, hanya sekitar selusin. Kemampuan buah tanpa nama tidak terlalu berguna bagi Dewa biasa. Lebih baik mencari benda spiritual lainnya. Sebagian besar Dewa di sekitar sini untuk mengumpulkan racun pohon, buah tanpa nama, dan cairan spiritual untuk memurnikan racun dan pil. Oleh karena itu, Dewa biasa tidak akan mengolahnya. Setelah merasakannya, dia perlahan naik ke udara dan mendekati lautan daun pohon-pohon iblis tanpa nama. Lautan dedaunan pohon iblis tanpa nama sangat tebal dan membentuk sebuah dunia. Batang pohon-pohon iblis setebal gunung kecil. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pohon roh labu surgawi yang tumbuh di dunia kecil, tapi masih sangat langka di dunia besar. Semakin dekat dia, semakin dia bisa melihat kabut hijau aneh yang menyelimuti lautan dedaunan pohon. Dia bisa melihat beberapa tulang putih mengambang di dalamnya. Dia juga bisa melihat beberapa buah tanpa nama tergantung di dalamnya, bersinar dengan cahaya spiritual. Itu sangat menggoda. Kabut hijau ini mungkin tidak biasa. Hanya pohon iblis yang memilikinya, yang berarti ini adalah kekuatan khusus yang dilepaskan oleh pohon iblis. Dia mencoba menyentuhnya. Benar saja, kabut hijau mengandung kekuatan belenggu yang sangat menakutkan. Itu juga mengandung racun pohon. Meski bukan racun yang sangat menakutkan, begitu seseorang masuk, racun pohon itu akan mulai meresap ke dalam kulit seseorang. Penggarap hanya bisa menggunakan auranya untuk melawan racun. Setelah beberapa perbandingan, tampaknya dewa virtual tidak bisa masuk. Namun, Su Fang sudah memikirkan tindakan balasan. Pertama, dia mengaktifkan domainnya, lalu membiarkan goal itu muncul di sampingnya. Saat dia mengaktifkan domainnya, hantu itu bertanggung jawab untuk melahap racun pohon di sekitarnya. Dengan cara ini, Su Fang hanya perlu menghadapi kekuatan belenggu yang terkandung di lautan dedaunan. Siapa? Siapa? Pada saat ini, domain tersebut menyelimuti mereka berdua dan memasuki kabut hijau. Begitu mereka memasuki lautan dedaunan, sejumlah besar gas beracun mulai merusak wilayah tersebut. Goal itu segera mengeluarkan racun darah untuk menutupi bagian dalam dan luar domain. Racun pohon apapun diserap oleh kidarahnya. Kekuatan ilahi juga menekan domain tersebut hingga hampir hancur. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dahi Su Fang sudah dipenuhi keringat dingin. Dia menyuntikkan lebih banyak energi vital ke dalam domain tersebut. Setelah terbang sejauh 100 meter dengan susah payah, mereka menemukan buah tanpa nama tersebut. Su Fang terus mengontrol domain tersebut. Goal itu mengeluarkan garis-garis energi vital berwarna darah, yang melesat dan dengan lancar memetik buah tanpa nama itu. Suara mendesing. Namun, ketika buah tanpa nama itu terpisah dari dahan pohonnya, aliran racun tiba-tiba keluar dari dahan yang patah tersebut. Untungnya, Goal lah yang memetik buah tanpa nama itu. Jika itu Su Fang, dia tidak akan bisa menghindari aliran racun ini. Mendapatkan buah tanpa nama pertama dapat memungkinkan Big Goblin memadatkan tubuh abadi dan menjadi abadi. Kemudian, dia melanjutkan mengambil buah kedua tanpa nama. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Meski konsumsinya sangat mengejutkan, dan energi vitalnya hampir habis, dia bisa mendapatkan buah tanpa nama itu. Konsumsi ini tidak sia-sia. Jika bukan karena hantu itu, Su Fang hanya bisa memuaskan dahaganya dengan buah tanpa nama itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang imortal terbang keluar dari dedaunan tebal. Dia hampir melewati Ye Hai, tempat Su Fang berada. Orang ini tiba-tiba berhenti dan mengendalikan auranya untuk melawan racun pohon. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi. Namun, Su Fang mengendalikan hantu itu untuk mengumpulkan sejumlah besar buah tanpa nama. Keserakahan muncul di matanya. Bagus, bagus. Serahkan buah tanpa nama itu, jangan sampai aku membunuhmu. Ini adalah ancaman dan perampokan yang terang-terangan. Su Fang tiba-tiba bukan lagi orang lemah dari konstelasi sembilan surga. Dia dengan dingin menghadapi ahli gua abadi ini. Kenapa aku memberimu buah tanpa nama yang aku peroleh dengan susah payah? Tidak ada alasan bagiku untuk memberikannya begitu saja. Apa menurutmu aku idiot berusia tiga tahun? Meskipun aku seorang dewa virtual, aku-aku bukan orang bodoh. Kamu mendekati kematian. Ekspresi sang abadi berubah seketika. Dia mengangkat alisnya dan terbang menuju Su Fang dengan suara mendesing. Dengan basis budidaya Cave Immortal miliknya, diperkirakan basis budidayanya telah mencapai level Cave Immortal, itulah sebabnya dia bisa mengendalikan aura di tempat ini. Ketika Su Fang melihat dewa menyerbu ke arahnya, dia tidak panik. Tiba-tiba, seekor goblin besar muncul di sampingnya. Semua goblin besar, dengarkan. Lepaskan kekuatan Dharma kalian dan masuki pagoda 6 Jalan Suanhuang. Big Goblin adalah binatang purba, Raja Babi dan Kuda, Kaisar Vermilion. Pada saat itu, Su Fang basah kuyuk oleh keringat. Konsumsi trukinya sungguh mengejutkan. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengaktifkan keadaan intrinsiknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan lama. Yang abadi tercengang. Babi iblis yang lain. Babi gendut. Kamu hanya seorang dewa virtual, tetapi kamu masih memiliki cara untuk menekan iblis dan menggunakannya sebagai boneka. Su Fang mengejek, saya bekerja keras untuk mendapatkan buah tanpa nama itu. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda secara gratis? Kamu mendekati kematian, yang abadi benar-benar marah. Dalam sekejap, ketika dia berada seratus kaki dari Su Fang, dia segera mengendalikan pedang terbang dan menyerbu ke arahnya. Desir. Itu terbungkus dalam racun hantu itu. Lebih sulit baginya untuk menolak. Ya Tuan. Kaisar Vermilion menyerang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan murka dewa iblis dari mulutnya. Itu seperti angin puyuh yang menyapu awan. Itu juga dibungkus dengan lapisan racun khusus hantu itu. Dentang. Kemarahan dewa iblis dan pedang terbang bertabrakan dalam jarak seratus kaki satu sama lain. Petir menyambar, dan sangat mengejutkan hingga dedaunan di sekitarnya sedikit bergetar. Membelanjakan. Kedua harta karun itu menyerang untuk sementara waktu, dan beberapa racun darah juga menutupi yang abadi. Pada saat itu, yang abadi tidak menyangka bahwa akan sangat sulit untuk berurusan dengan dewa virtual. Wajahnya menjadi lebih ganas. Pedang terbang itu melepaskan aura pedang yang lebih mempesona yang berubah menjadi gelombang, ingin membelah kemarahan dewa iblis menjadi dua. Untungnya, kemarahan dewa iblis bukanlah artefak dao biasa. Selama periode ini, Su Fang mendapat dukungan dari harta dharma intrinsiknya dan tidak perlu khawatir tentang masalah konsumsi. Pentingnya harta dharma intrinsik juga ditampilkan. Dengan kaisar vermilion menahan yang abadi, hantu itu dengan ceroboh bisa merebut buah tanpa nama itu. Desir, desir. Setelah sekitar 15 menit, dua aura tiba-tiba menyapu dari sisi yang lain. Su Fang dan yang abadi terkejut pada saat yang bersamaan. Mereka segera menoleh, dan Su Fang merasakan firasat buruk. Haha, kebetulan sekali, kebetulan sekali. Musuh tidak akan bertemu kecuali mereka adalah musuh. Kedua dewa menggunakan aura mereka untuk menangani racun pohon dan terbang. Saat mereka melihat Su Fang, mereka berdua tersenyum bangga. Ternyata mereka adalah dua dewa berjubah hitam yang mengejar Su Fang. Itu terlalu kebetulan. Keduanya mengukur Su Fang seperti pemburu yang menatap mangsanya. Ketika salah satu dari mereka hendak menyerang, dia dihentikan oleh yang lain. Mereka berdua sebenarnya mundur sedikit dan menyaksikan Su Fang dan yang abadi terus bertarung. Rubah tua yang hina dan licik. Karena bocah ini adalah musuh kalian berdua, itu tidak ada hubungannya denganku. Sang abadi yang ingin merebut buah tak bernama Su Fang akhirnya bimbang. Melihat kedua ahli itu memandangnya dengan iri, dia segera mengendalikan pedang terbangnya untuk mundur selangkah demi selangkah. He he. Salah satu dewa berjubah hitam tiba-tiba menghalangi jalannya untuk mundur. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum malu. Serahkan harta karun itu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan membunuhmu. Hah. Yang abadi terkejut. Dia sangat terkejut dan marah. Kemudian, dia dengan patuh mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya. Imortal berjubah hitam melihatnya sebelum membiarkan Imortal pergi. Kali ini dia mengalami kerugian yang sangat besar. Dia awalnya ingin merebut harta karun Su Fang, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akhirnya akan kehilangan beras yang digunakan untuk memikatnya. Dia bahkan memuntahkan harta yang diperolehnya. Kata-kata penulis. Heaven Devying Celestial Sovereign, juga dikenal sebagai game Cellular Miracle, telah memulai babak pengujian baru. Semua orang bisa pergi dan bermain. 966. Kita berada dalam masalah besar. Kedua ahli ini. Tanpa diduga, Imortal itu begitu pengecut dan melarikan diri dalam satu tarikan napas. Jika Dewa ini tetap di sini, setidaknya dia bisa membantu Su Fang menekan musuh yang kuat. Hua gelombang-gelombang-gelombang. Mengaktifkan domainnya, dia dengan cepat mengikuti kemarahan Dewa Iblis yang diludahkan Kaisar Vermilion. Ia melilit dahan pohon dan menariknya ke kedalaman lautan dedaunan. Kamu bocah, kami membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kamu masih ingin melarikan diri kali ini. Kedua ahli itu dengan kejam mengejarnya. Mereka mengeluarkan pedang terbangnya, tetapi mereka tidak berani menyentuh dedaunan. Sebaliknya, mereka melompati celah tersebut. Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran sempurnanya dan melihat kedua ahli itu mengejarnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri ke kedalaman lautan dedaunan. Pada saat yang sama, para hantu melihat buah-buahan tanpa nama dan dengan panik memetiknya. Kaisar Vermilion bertugas menjaga dari serangan diam-diam kedua ahli tersebut. Seperti yang diharapkan, kedua ahli itu segera mengaktifkan pedang terbang mereka dan menyerang. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Bagaimanapun, mereka ditekan oleh racun pohon. Terlebih lagi, kabut hijau ini juga bisa membelenggu kekuatan suci dan menekan harta karun sampai batas tertentu. Kaisar Vermilion segera melontarkan kemarahan Dewa Iblis dan bentrok dengan dua pedang terbang di lautan dedaunan. Setelah melarikan diri ke lautan dedaunan lainnya, tubuh Su Fang menjadi tegang. Di depannya, ada lebih dari sepuluh orang yang masih hidup. Mereka terbungkus dalam sejumlah besar jaring dan daun beracun. Racun itu melahap mereka sementara dedaunan perlahan-lahan menyerap darah mereka. Ini adalah bagian yang menakutkan dari pohon iblis. Gemerisik, gemerisik. Saat ini, kedua ahli itu juga mengejar lautan dedaunan. Ketika mereka melihat para ahli yang dibelenggu, mereka benar-benar berbalik dan melarikan diri. Namun, sebelum Su Fang bisa mengerti, sejumlah besar daun tajam berjatuhan dari sekitarnya. Apalagi ke arah pelarian kedua ahli tersebut, dedaunan bagaikan pedang terbang yang menyelimuti kedua ahli tersebut. Oh, tidak. Su Fang menyadari bahwa pohon iblis mulai menghadapinya, untuk menghadapi manusia yang datang ke sini untuk mencuri harta karun. Dia dengan cepat menggunakan domainnya untuk melarikan diri. Siapa sangka sehelai daun juga akan menghalangi jalannya dan terbang dengan ujung yang tajam. Su Fang menyedot Kaisar Vermilion ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tubuhnya memuntahkan ilusionari fire cloud. Mata-mata pedang tanpa emosi juga melayang di depannya. Ke-14 budak sedang bersiap untuk mengaktifkan Swatsby. Hu hu. Awan api ilusi menerkam daun yang masuk. Awan api bergulung dan membakar daun hanya bergetar sedikit. Beberapa bagian tepinya hanya terbakar. Sebagian besar kecepatan daunnya, tetapi mereka masih menyerang Su Fang dengan ganas. Itu bukan karena awan api ilusi karena pohon iblis terlalu kuat. Pergi. Mereka memang terlalu lemah, bahkan daunnya pun tidak. Dengan tepukan tangan kanannya, mata-mata pedang tak berperasaan terurai, dan 18 pedang terbang tak berperasaan segera ditembakkan, mengenai sejumlah besar daun secara langsung, memotongnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Mata-mata pedang tak berperasaan memang sangat kuat. Harta sihir kuno seperti itu adalah kekuatan dan kemampuan yang tidak dapat dimiliki oleh artefak daun tingkat tinggi saat ini. Su Fang buru-buru menggunakan wilayah kekuasaannya untuk melarikan diri. Banyak daun berguguran dari atas. Su Fang merasakan di belakangnya dan menemukan bahwa kedua ahli itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan jika mereka ahli, mereka masih harus melawan racun pohon terbelenggu dan daun tajam. Daunnya mungkin juga mengandung racun yang mematikan. Kedua makhluk abadi itu secara alami tidak mudah untuk ditangani, dan jumlah daunnya semakin bertambah. Tapi Su Fang punya satu, dan dia tidak takut dengan racunnya. Awan api ilusi memotong daun lainnya, dan domain akhirnya terbang keluar dari lautan dedaunan. Lautan dedaunan di sekitarnya sangat sepi, namun masih banyak boneka. Su Fang menggunakan domain untuk melarikan diri sambil membiarkan gold eater terus memetik buah tanpa nama. Untungnya, kedua dewa tidak dapat mengejar ketinggalan. Dia masih penasaran. Menggunakan kemampuan lingkaran sempurna miliknya, dia bisa melihat menembus lapisan dedaunan. Samar-samar dia bisa melihat bunga besar berwarna merah darah telah muncul di beberapa titik. Bunga itu sebenarnya menyemprotkan racun kedua dewa yang sedang berjuang. Sepertinya mereka sedang merebus ayam. Jubah dan kulit kedua dewa terkelupas. Adegan itu sangat tragis. Pohon iblis tanpa nama sangat kuat. Tubuh dan pikirannya bergetar. Dia merasa tempat ini terlalu berbahaya. Su Fang dengan cepat menggunakan domain tersebut dan terbang keluar dari lautan dedaunan. Dia juga melepaskan segel tangan. Ketika dia melihat buah tanpa nama, dia memetiknya satu persatu dengan Gold Eater. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dia menggunakan domain untuk terbang keluar dari mahkota pohon iblis tanpa nama. Domainnya menghilang, dan Su Fang segera jatuh ke tanah. Untungnya, Bai Ling muncul tepat waktu. Dia menggendong Su Fang dan terbang ke udara, menghilang tanpa jejak. Jauh di dalam gunung. Setelah Bai Ling mendarat, dia melihat sekeliling sebelum membiarkan Su Fang duduk. Su Fang memeriksa tubuhnya. Semua meridiannya kosong dari truki. Hanya Jin dan origin truki miliknya yang masih sangat melimpah. Bahkan kisejati di 17 meridian yang sebagian besar telah habis. Kali ini, penipisan merupakan yang paling parah. Dia hanya memiliki 20% dari trukinya yang tersisa. Bai Ling berubah menjadi gadis muda lagi. Dia bersembunyi di suatu tempat untuk melindungi Su Fang. Pertama, dia mengeluarkan pil abadi dan menelannya. Untungnya, dia tidak terluka. Selama dia memiliki sumber daya, dia bisa menggunakan fragment dunia untuk menyerap energi dan memulihkan kisejatinya. Saat ini, dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Untungnya, tidak banyak aura berbahaya di gunung ini. Dengan Bai Ling melindunginya, dia bisa berkultivasi dengan damai. Dia mengeluarkan buah tanpa nama dan memeriksanya dengan cermat. Buah ini sebenarnya tidak beracun. Itu adalah objek spiritual yang luar biasa. Pohon iblis tanpa nama itu sangat kuat. Racun pohonnya memang mengejutkan, tapi buah yang ditanamnya sebenarnya tidak beracun sama sekali. Sungguh aneh. Dia segera menelannya. Saat buah tanpa nama memasuki tubuhnya, rasanya seperti bongkahan es yang langsung meleleh. Apalagi cairan buah tanpa nama segera menyatu ke dalam tubuhnya. Kemudian, kekuatan abadi yang murni mengumpulkan kekuatan hidup di tubuhnya dan menyalakan api kehidupan. Su Fang yang sedang duduk bersila langsung terbakar. Kemudian, beberapa kotoran keluar. Kekuatan abadi meledak di setiap bagian dagingnya. Itu memurnikan kotoran dan aura dunia fana. Kemudian, ia memadatkan kekuatan abadi dan menghasilkan tubuh abadi yang berisi kekuatan abadi. Itu memang mirip dengan akar roh dari kolam kenaikan. Buah yang ajaib. Dikatakan bahwa Spirit Root adalah eksistensi yang disempurnakan oleh seorang ahli. Hanya dengan begitu ia dapat memadatkan tubuh abadi. Dia tidak menyangka buah tanpa nama ini secara langsung mengandung kemampuan ini. Ini luar biasa. Dia segera membiarkan Green Feather King, Undying Turtle, Vermillion Emperor, dan lebih dari selusin Big Goblin, dan Desolation. Panas, Pirimidin, Murbai, Salep, Layar, Melambai, Gudang di bawah tanah, Gudang di bawah tanah, Air. Kemudian, Sufang membuka pintu pagoda dan melepaskan lebih dari 20 ribu Big Goblin dari alam fana satu persatu. Begitu mereka muncul, mereka ditekan oleh kekuatan dunia besar hingga mereka tidak bisa bernapas atau bergerak. Untungnya, penghalang itu menutupi mereka tepat waktu. Sufang mengendalikan penghalang dan menyerahkan buah tanpa nama yang disitanya kepada setiap goblin besar. Berapa banyak Big Goblin yang mengikutinya dari dunia kecil? Mereka telah melakukan banyak hal untuknya. Menjadi seorang abadi juga merupakan semacam pembayaran dari Sufang. Terlebih lagi, Big Goblin ini berbeda dari monster di dunia besar. Mereka telah berkultivasi di dunia kecil selama bertahun-tahun dan hanya tinggal selangkah lagi untuk melepaskan cangkangnya. Begitu mereka menjadi monster abadi, kebanyakan dari mereka bisa berwujud manusia. Saat ini, Sufang sedang mengaktifkan fragment dunia untuk menyerap energi alam. Saat memulihkan kisajatinya, dia juga mengendalikan penghalang formasi abadi dengan seluruh kekuatannya. Goblin besar dengan tidak sabar mulai melahap buah tanpa nama. Setelah melahap beberapa saat, aura kesengsaraan muncul di tubuh mereka dan api iblis menyala. Kemudian, api kesengsaraan menyala. Tubuh asli Big Goblin hampir memenuhi lereng gunung. Mereka menyerap kekuatan abadi dari penghalang formasi abadi. Bersama dengan kekuatan buah tanpa nama, Big Goblin terus-menerus dibakar oleh api kesengsaraan. Tubuh iblisnya hampir seluruhnya merah. Sufang mengeluarkan satu juta pil esensi abadi lainnya. Dia tidak pelit sama sekali. Seekor goblin besar menerima beberapa pil dan menelannya dengan kesakitan. Itu mulai menghilangkan rasa sakitnya dan membuatnya lebih mudah untuk memadatkan tubuh abadi. Lereng gunung terbakar. Jika Sufang tidak menggunakan penghalang untuk menekannya, seluruh gunung akan terbakar. Belakangan, kemajuan puluhan ribu Big Goblin menjadi semakin menakutkan. Sufang tidak bisa mengendalikan mereka sendirian, jadi dia membiarkan 14 budak itu keluar. Mereka semua adalah roh abadi. Mereka memperluas formasi abadi dan dengan mudah menggantikan Sufang untuk mengendalikan penghalang. Mereka membantu puluhan ribu Big Goblin memadatkan tubuh abadi dan menjadi abadi. Sulit dipercaya kita bisa melihat pemandangan seperti itu. Manusia hanya bisa datang ke dunia besar ketika mereka menjadi dewa. Hal yang sama berlaku untuk iblis. Guru benar-benar tidak sederhana. Dia membawa puluhan ribu goblin besar ke dunia besar dan menjadikan mereka iblis abadi pada saat yang sama. Wawasan kami telah diperluas setelah mengikuti guru selama periode waktu ini. Meskipun guru adalah seorang dewa virtual, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi kaisar abadi yang tiada tarannya di masa depan. Budak-budak ini mengendalikan formasi abadi dan menyaksikan transformasi puluhan ribu Big Goblin. Mereka semua kaget. Dewa di dunia abadi besar jarang melihat manusia menjadi dewa. Lagipula, tidak ada manusia di dunia besar. Sekarang mereka melihat puluhan ribu Big Goblin menjadi dewa, mereka tentu saja tidak percaya. Mereka semakin diyakinkan oleh Su Fang. Dengan empat belas ahli mengendalikan penghalang, kemajuan Big Goblin sepenuhnya ditekan. Namun, melihat penghalang itu, api iblis mengamuk di dalam. Ada empat semburan cahaya. Pemandangan yang mengerikan seolah-olah akhir dunia telah tiba. Meskipun Su Fang mulai puli di sampingnya, dia juga terus-menerus memperhatikan transformasi Big Goblin. Itu mungkin bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua tahun. Lao tiba-tiba berkata, pagoda enam jalan Suanhuang milikmu tidak sederhana. Meskipun saat ini hanya artefak dau tingkat rendah, ia dapat ditingkatkan menjadi harta karun tiada taraf di masa depan. Ini dapat memudahkanmu untuk menekan Goblin besar. Dalam beberapa hal, ras iblis lebih kuat daripada ras manusia di alam semesta ini karena vitalitas mereka yang kuat. Tidak mudah untuk meningkatkan pagoda enam jalan. Sebelumnya, saya telah meningkatkan tiga harta karun. Sekarang, saya merasa bahwa meningkatkan satu harta akan berdampak besar pada kultivasi saya. Sebenarnya, di masa depan, kamu hanya dapat meningkatkan tiga harta karun jika kamu menemukan semacam kuali yang menakjubkan untuk memurnikan harta karun dan banyak material yang tiada taranya. Itu benar. Jika aku bisa menjadi murid inti konstelasi sembilan surga, akan ada kemungkinan seperti itu. Rasi bintang sembilan surga tidaklah sederhana. Secara alami, akan ada kuali untuk memurnikan harta atau meningkatkan harta. Seperti yang Anda katakan, sumber daya itu tidak akan diberikan kepada murid biasa. Hanya dengan menjadi murid inti Anda dapat meningkatkan tiga hartamu ke tingkat yang mencengangkan. Jika bukan karena konstelasi sembilan surga, kamu pasti sudah pergi ke asosiasi pedagang besar itu. Namun, itu terlalu berbahaya. Asosiasi pedagang juga akan tergoda oleh kekayaan. Itu adalah pilihan terakhir. Beberapa waktu lalu, saya memutuskan untuk berkultivasi di konstelasi sembilan surga dengan tujuan menjadi murid inti. Sekarang, saya semakin bertekad untuk membuat pilihan ini. Ada terlalu banyak keuntungan dengan adanya Law. Law berpengetahuan luas dan dapat membantu Su Fang mengatasi segala macam masalah. Seperti kata pepatah, mereka yang terlibat dekat tidak bisa melihat dengan jelas. Jika ada seseorang di sampingnya yang bisa memberinya petunjuk dari waktu ke waktu, kultivasi akan jauh lebih mudah. Seringkali, ketika sebuah keluarga atau sekte memiliki banyak murid inti, mereka akan menerima petunjuk dari para ahli. Tanpa disadari, Ki Klasik Su Fang sebagian besar telah pulih. Menghitung dengan jarinya, setelah tiga tahun, sebagian besar Big Goblin telah berhasil memadatkan tubuh abadi. Selanjutnya, aku hanya punya satu tujuan di alam astral rawa sunyi, yaitu pergi ke dataran api soliter dan mendapatkan api cahaya surga. Su Fang terus menunggu. Dia sedikit cemas. Dia sudah mendapatkan harta karun itu. Yang tersisa hanyalah api cahaya surga. Setelah mendapatkan api cahaya surga, dia akan dapat mengolah tubuh sejati fireklut yang sebenarnya dan mendapatkan tubuh kekaisaran fireklut. Selanjutnya, dia akan dapat kembali ke konstelasi sembilan surga dan melakukan yang terbaik untuk menjadi murid inti. Untungnya, tidak ada berita tentang pergerakan Huo Wen dari dunia besar Yuan Lu. Dengan cara ini, pergerakan anak bintang tujuh tidak akan diketahui dalam waktu singkat. 967 Di dalam penghalang, api iblis terus menyala. Sisa dari Big Goblin juga melahap pil abadi. Dengan bantuan buah tanpa nama, mereka mencoba menerobos penghalang terakhir dan menjadi tubuh abadi. Su Fang juga terus melahap beberapa buah tanpa nama. Energi vitalnya akhirnya pulih ke puncaknya. Beberapa Big Goblin juga meninggalkan penghalang. Saat keluar, mereka semua berwujud manusia. Mereka tidak lagi dalam bentuk iblis yang menakutkan. Dia melepaskan pagoda 6 jalan Suan Huang dan mengirim goblin besar kembali ke tingkat pertama. Su Fang sekali lagi mengeluarkan banyak pil esensi abadi, 10 untuk setiap orang. Tidak hanya ada pil esensi abadi, tetapi dia juga mengeluarkan banyak batu abadi kelas menengah untuk dibudidayakan oleh Big Goblin. Yang terpenting, dia memberi mereka teknik budidaya. Tidak hanya ada teknik budidaya abadi, tetapi dia juga mulai mempersiapkan harta Dharma. Tidak mudah untuk membuat semua Big Goblin memiliki artefak Dao. Jika lebih dari 20 ribu goblin besar semuanya memiliki artefak Dao, betapa mengejutkannya hal itu. Su Fang tidak memiliki banyak artefak Dao, terutama artefak Dao tingkat medial. Dia hanya punya beberapa ratus saja. Dia pertama-tama akan memberikan artefak Dao tingkat medial kepada Komandan Junior terkuat. Yao besar lainnya akan memiliki artefak Dao tingkat rendah. Saat ini, hanya ada beberapa ribu artefak Dao tingkat rendah. Semuanya dikumpulkan selama periode waktu ini. Bagaimanapun, semuanya diberikan kepada Komandan Junior yang menjadi abadi terlebih dahulu. Dengan cara ini, selain beberapa artefak Dao bermutu tinggi, dia tidak memiliki artefak Dao lagi. Terlebih lagi, para Komandan Junior membutuhkan pil abadi sepuluh kali lebih banyak untuk menjadi iblis abadi daripada sebelumnya. Sebagian besar budidaya mereka bergantung pada pil abadi dan sumber daya Su Fang. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, meskipun Su Fang memiliki miliaran pil abadi, itu tidak akan cukup. Di masa depan, dia harus menekan Big Goblin yang lebih kuat lagi. Para Komandan Junior akhirnya menjadi iblis abadi. Ini adalah tujuan pertama yang dicapai Su Fang setelah memasuki dunia besar melalui usahanya sendiri. Dia merasa jauh lebih baik. Lima tahun telah berlalu sebelum semua Komandan Junior menjadi iblis abadi. Kualitas pagoda enam jalan Suan Huang juga meningkat. Sekarang mereka berada dalam kondisi aslinya, mereka secara alami lebih kuat. Memikirkan memiliki begitu banyak mulut untuk diberi makan, Su Fang merasa tidak enak. Dia miskin. Setelah memasuki desolate swamp astral plane, dia telah memperoleh banyak sumber daya. Dia juga memperoleh beberapa sumber daya melalui pertarungan binatang buas di konstelasi sembilan surga. Tapi sekarang, sepertinya semua itu bukan apa-apa. Dia masih perlu mengumpulkan sumber daya ribuan kali lebih banyak. Penggemar bulu. Semua goblin besar dan budak kembali ke pagoda enam jalan Suan Huang. Kecuali Bai Ling, karena kali ini Su Fang harus memanggil kipas bulu itu untuk terbang. Bai Ling sangat ingin bermain dan sangat penasaran, jadi dia bersikeras untuk tinggal. Dia berubah menjadi dirinya yang nakal dan bertepuk tangan dengan gembira ketika kipas bulu coklat kuno sepanjang sepuluh kaki tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Su Fang tidak berdaya. Dia mengaktifkan seni abadinya dan berdiri. Kak, benda ini adalah harta karun. Aku belum terlalu terbiasa dengannya. Mari kita coba dulu. Setelah kita kenyang, kita akan menyimpannya. Jika makhluk abadi lain melihatnya, mereka akan merebutnya. Itu pergi. Ya. Keduanya berdiri di tengah kipas bulu. Kipas bulu ini tidak seperti pedang terbang. Itu tampak tajam dan mendominasi. Itu seperti daun yang bisa terangkat ke udara dengan sedikit gerakan. Benda itu sangat ringan saat bergerak di udara. Tidak seperti pedang terbang, yang memiliki aura menembus angin yang menusuk telinga, hampir tidak ada pergerakan yang jelas di awan. Kecuali seseorang memiliki kemampuan kesempurnaan agung atau terbang tepat di depannya, hampir tidak ada suara sama sekali. Kipas bulu tidak hanya memiliki keunggulan ini, tetapi juga membutuhkan ki lebih sedikit dibandingkan pedang terbang. Itu memang harta karun kuno yang sangat dipedulikan baik kubing. Sayangnya sekarang ia mengikuti nama belakang Su Fang. Setelah melewati beberapa gunung, mereka harus menyingkirkan kipas bulu tersebut. Harta karun semacam ini hanya bisa digunakan ketika mereka lebih kuat atau dalam kehampaan. Setelah penerbangan panjang dengan pedang terbang, mereka secara bertahap memasuki dataran. Tidak ada gunung yang megah atau hutan yang luas. Menurut perkenalan Lusiong, ini adalah tempat yang sempurna untuk menangkap makhluk abadi di masa lalu. Mengapa? Setelah memasuki Huang Zhe Astral, sebagian besar tempat berbahaya. Namun dataran ini sangat terbuka sehingga tidak ada bahaya alam. Dewa yang menghabiskan waktu lama di Huang Zhe Astral akan memilih untuk beristirahat di sini. Ada juga pedagang yang mengumpulkan harta karun di sini. Jarang sekali melihat tempat seperti itu di Huang Zhe Astral yang begitu luas. Su Fang juga mempercepat langkahnya dan memasuki dataran. Segera, mereka mendarat di kabut astral. Mereka sudah bisa mendengar suara makhluk abadi. Setelah beberapa saat, mereka melihat banyak makhluk abadi muncul dengan malas. Kebanyakan dari mereka sedang bertukar harta. Setelah makhluk abadi ini selesai, mereka akan pergi secepat mungkin. Banyak dari makhluk abadi ini bersembunyi, mencari orang kaya untuk dibunuh dan dirampok. Su Fang ingin memperluas wawasannya. Dia memang melihat banyak makhluk abadi dalam segala bentuk dan ukuran. Berdengung gelombang. Untuk mencegah kecelakaan, dia diam-diam menggunakan kekuatannya di grid completion juga, khawatir seseorang akan mengincarnya. Namun, Indra Su Fang disadarkan oleh kehadiran yang familiar. Dia segera menoleh dan melihat dua kehadiran samar konstelasi sembilan surga. Jadi, disinilah dia bertemu dengan rekan-rekan muridnya dari konstelasi sembilan surga. Dia menoleh dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat punggung keduanya, Su Fang tiba-tiba menemukan salah satu dari mereka familiar. Mungkinkah itu seseorang yang dia kenal? Seseorang yang dia kenal, tetapi Su Fang akrab dengan pihak lain, tetapi pihak lain tidak tahu apa-apa tentang dia. Orang tersebut memiliki rambut merah panjang dan tubuh kokoh. Dia tidak melepaskan aura istana bintang yang jelas tetapi Su Fang Yue merasakan deja vu darinya. Mendesis. Tanpa diduga, pria berbaju merah itu berbalik dengan tatapan mendominasi di matanya. Untungnya, Su Fang bereaksi tepat waktu dan menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan kehadirannya. Dengan begitu banyak kultifator di sekitarnya, dia tidak dapat ditemukan. Benar saja, dengan kekuatannya di Great Complation, pria berbaju merah itu menoleh dan menghilang bersama seorang wanita di sampingnya dalam tiga tarikan napas. Cian Xi dari dunia spiritual body. Sebuah wajah muncul di benaknya. Jadi, orang merah itu adalah Cian Xi, yang pernah dia temui di ilusionari Snowgrounds. Orang ini juga datang ke alam bintang Danosunyi untuk berlatih. Masuk akal bahwa dia telah disakiti oleh Dai Yi dan seharusnya belum pulih. Mengapa dia datang ke alam bintang Danosunyi? Dengan kekuatannya, seharusnya mudah baginya untuk datang ke alam bintang Danosunyi. Dia menjadi tenang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan rekan-rekan muridnya di sini sebagai Cian Xi. Beberapa orang tidak akan pernah bisa dilupakan hanya dengan sekali pandang. Cian Xi adalah salah satu dari orang-orang itu. Su Fang terus berjalan. Ada banyak harta karun bagus, dan dia bahkan menemukan beberapa item dao bermutu tinggi yang biasa-biasa saja. Sayangnya, dia tidak bisa mengungkapkan kekayaannya dengan mudah. Hasilnya, beberapa murid dari konstelasi sembilan surga muncul. Namun, Su Fang baru saja hendak meninggalkan tempat ini. Yang terbaik adalah pergi ke Silent Flame Plains. Entah kenapa, semakin dia khawatir, semakin banyak masalah yang akan dia hadapi. Tatapan beberapa orang sebenarnya diam-diam bergerak ke arahnya. Su Fang mempercepat. Orang-orang itu juga meninggalkan dataran. Dia merasakan mereka dari jauh dan menemukan bahwa mereka bukanlah kultifator yang saleh. Aura mereka sangat jahat, dan kebanyakan meledak dengan racun. Pembudidaya racun. Itu jarang terjadi. Mereka sebenarnya bukanlah kultifator yang benar. Tunggu sebentar. Su Fang tiba-tiba mendapat ide. Rasa dingin yang mendalam muncul di matanya. Mungkinkah orang-orang ini ada hubungannya dengan Bai Ku Bing itu? Dia telah memikirkan seseorang. Siapakah yang merupakan penanam racun? Hanya ada satu orang yang menaruh dendam padanya. Itu adalah ahli yang tiada tarannya, Bai Ku Bing. Ini nasib buruk. Jika orang-orang ini benar-benar orang Bai Ku Bing, maka aku dalam masalah besar. Tampaknya setelah aku merampas kipas bulu itu, Bai Ku Bing memerintahkan bawahannya untuk mencariku di seluruh Danau Desolate, terutama di dalam tempat yang ramai. Aku terlalu ceroboh dan tidak memikirkan hal ini. Aku hanya tidak tahu. Orang-orang ini tidak yakin apakah itu aku. Jika mereka yakin itu aku, maka Bai Ku Bing akan segera bergegas. Jika mereka tidak yakin, aku hanya bisa berasumsi bahwa Bai Ku Bing sudah mengetahui keberadaanku. Tidak, aku harus melarikan diri ke kedalaman. Aku akan melihat peta dan bertanya pada Lu Xiong. Dia harus menyingkirkan orang-orang ini. Melihat peta, Lu Xiong juga mulai berbicara. Segera, dia menemukan tempat yang berbahaya. Ada dataran tinggi bersalju di kedalamannya, dan tidak terlalu jauh dari Silent Flame Lines. Dia bisa menyingkirkan mereka di sana. Meningkatkan kecepatannya, dia memasuki hutan. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan mereka di sana. Setelah memasuki hutan, mereka segera menyusul. Terlebih lagi, kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan Su Fang. Dulu jaraknya masih beberapa kilometer, namun kini hanya berjarak setengah mil. Orang-orang ini jelas bukan Dewa Gua. Dia tidak menyangka mereka begitu kuat. Mereka mungkin tidak akan membiarkannya mencapai dataran tinggi bersalju dengan lancar. Memikirkan hal ini, dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya untuk sementara. Kalau tidak, dia akan terjebak di hutan ini. Pada akhirnya, dia tiba-tiba memutuskan untuk menggunakan kemampuan atribut kayunya. Ini juga merupakan teknik persembunyian terbaik yang bisa dia gunakan saat ini. Itu bahkan lebih baik dari kemampuan atribut kayunya. Sekarang dia hanya berjarak setengah mil jauhnya, para ahli akan mampu mengejar ketinggalan. Su Fang segera membentuk klon dan menembak ke depan. Tentakel tiba-tiba tumbuh dari lengan kirinya dan melingkari batang pohon di dekatnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Su Fang berubah warna menjadi sama dengan batang pohon. Auranya juga menjadi semakin ilusi saat kayu penjinak naga menyatu dengan pohon. Hasil Detik berikutnya, lima dewa kuat melintas. Benar-benar pencukuran yang ketat. Jantung Su Fang berhenti berdetak. Separuh tubuhnya menyatu dengan tajuk pohon. Kemudian, dia juga melepaskan kemampuan Great Circle Perfection Stage miliknya dan melepaskannya ke arah serangan klon tersebut. Sekitar tiga napas kemudian, dia merasakan auranya telah menghilang. Sebaliknya, dia mendengar beberapa suara yang tidak terlalu keras. Mereka terdengar. Kakak senior, kamu tidak melakukan kesalahan kan? Apakah itu dia? Huff, bagaimana aku bisa salah menilai dia? Orang ini sangat kuat. Tidak heran Tuhanku ingin menemukan dewa virtual. Orang ini jelas adalah dewa virtual. Namun, dia berhasil melarikan diri dari bawah hidung kita. Kita begitu dekat dengan dia. Menangkapnya. Lalu, bagaimana kami harus menjelaskannya kepada Tuhan? Untungnya, kami tidak memberi tahu Tuhan. Ingat, salah satu suara itu tiba-tiba menjadi serius. Kali ini, kami tidak menemukan apapun. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Dimengerti, jika Tuhan mengetahui bahwa kita tidak melakukan tugas kita dengan baik dan membiarkan orang ini melarikan diri, dia akan sangat marah sehingga dia akan memurnikan kita menjadi manusia racun. Beberapa orang lainnya gemetar, dipenuhi ketakutan. Namun, orang ini seharusnya bersembunyi di suatu tempat. Kita masih harus berpencar untuk menemukannya. Mungkin kita bisa menemukannya. Saat itu, kita bahkan bisa memberikan kontribusi. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemampuan Great Circle Perfection Stage mendengar beberapa suara lagi. Lalu, tidak ada gerakan lagi. Segera setelah itu, seorang ahli terbang. Itu adalah dewa abadi dari tahap kesempurnaan lingkaran besar. Dia sangat kuat. Indra dan aura ilahinya bergulir, menutupi seluruh hutan. Namun, Sufang yakin dengan kemampuan atribut kayunya. Ini bukan lagi kemampuan atribut kayu. Itu adalah jenis kemampuan yang mirip dengan menggunakan bagian dari kemampuan tubuh fisiknya. Pakar itu melepaskan aura sucinya dan menutupi area tersebut. Dia melihat sekeliling dan kemudian terbang menuju hutan. Dia terlalu percaya diri dengan perasaannya. Jika dia berhenti dan perlahan merasakan, dia mungkin bisa menemukan keberadaan Sufang. Bagaimanapun juga, Sufang hanyalah seorang dewa virtual, sementara dia adalah seorang dewa dari tahap kesempurnaan lingkaran besar. Setelah menunggu setengah hari, kelima ahli berkumpul di atas hutan. Tak satupun dari mereka menemukan Sufang, dan tak satupun dari mereka menyebutkan masalah ini lagi. Mereka semua bergegas kembali ke dataran. Bai Ku Bing sangat kuat. Dia adalah orang yang hebat, tetapi semua bawahannya tidak berguna. Tentu saja, jika mereka tidak berguna, aku akan mendapat masalah. Sufang melompat keluar dan dengan bangga mencubit ujung hidungnya. Kasihan Bai Ku Bing. Dia masih bertingkah angkuh dan perkasa. Semua bawahannya mencoba menipunya. 968 Bai Ku Bing adalah seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia ingin bersembunyi, dia tidak bisa bersembunyi darinya. Raksasa jenis ini terkenal di dunia besar. Dia mungkin sebanding dengan Raja Abadi Transformasi Putih dari Istana Abadi Awan Putih. Dia segera terbang ke sisi lain hutan, menuju Silent Flame Lines. Dia menoleh ke belakang, tidak, saya harus mengubah identitas saya. Raksasa seperti Bai Ku Bing pasti memiliki banyak bawahan. Dia diam-diam menggunakan teknik pengubahan tulang, menggunakan Ki Iblis sebagai sumbernya. Segera, dia berubah menjadi pria paru baya berjubah hitam, seorang kultifator setan. Untungnya, tidak ada desain abadi atau harta karun di Desolate Swamp yang memungkinkan seseorang mengintip ke dalam tubuh fisiknya. Makhluk abadi biasa tidak akan bisa melihat tubuh asli seseorang, kecuali mereka bertemu dengan seseorang seperti bangga surga mengucapkan kebencian atau Raja Abadi Putih. Saat dia semakin dekat ke Silent Flame Lines, dia bisa melihat para kultifator bergegas menuju ke sana dengan kemampuan lingkaran penuhnya. Su Fang mengobrol dengan Lu Xiong dan mulai memahami Silent Flame Lines. Ada banyak gunung berapi di Silent Flame Lines. Yang lebih mengerikan bukanlah gunung berapinya, melainkan letusan gunung berapi dan energi alam rawa Desolate yang menyebabkan tempat itu tertutup lahar. Lava mengalir sepanjang tahun, dan terdapat banyak ngarai lava dan lembah yang dalam. Bahkan ada air terjun lahar besar yang terbentuk dari lahar. Api abnormal cahaya surga yang dikabarkan sepertinya ada di air terjun lava itu. Setelah beberapa pemahaman, dia melewati kabut bintang. Dunia terbakar hebat, dan kabut bintang di ujungnya berwarna api. Setelah melewati kabut bintang yang menyala-nyala, terdapat lautan lahar yang mendidih dengan api. Apa yang dikatakan Lu Xiong memang benar. Silent Flame Lines adalah lautan api yang terbentuk oleh lava. Kabut bintang juga telah banyak berubah. Abu vulkanik ada di mana-mana, dan abu vulkanik tersebut memiliki aura yang dapat melahap kehidupan. Penggarap tidak dapat menyerapki spiritual alami apapun di sini, bahkan sedikitpun. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat tempat berbahaya sejak datang ke alam bintang rawa sunyi. Ia melihat banyak pembudidaya beristirahat di luar laut lahar, dan ada juga beberapa pembudidaya yang keluar masuk lahar. Su Fang menyembunyikan asal inti emasnya dengan sempurna, memperlihatkan fisik alam voidnya. Tanpa inti emas, kultifator normal tidak dapat melihat tingkat kultifasinya. Selain itu, dia juga seorang void immortal. Jika bukan karena ketajaman indera seorang ahli, seseorang tidak akan bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang dewa virtual. Ditambah dengan iblis Ki yang menutupi tubuhnya, dia tampak seperti ahli iblis Dao. Untungnya, iblis Ki tidak terlalu menakutkan. Ketika dia melewati beberapa penggarap, dewa gua dan dewa gua melampaui itu agak takut. Begitu saja, Su Fang menyamar dan mulai memasuki aliran plasma secara nyata. Dalam sekejap mata, suhu tinggi sungguh mencengangkan. Mengambang di atas aliran lahar, rasanya seperti daging panggang atau roti kukus. Energi sejati terus-menerus menghilang, dan kekuatan panas akan membakar daging. Mengingat aliran lahar dan abu vulkanik yang tebal, bahkan dewa gua pun tidak akan bisa tinggal lama di sini. Bahkan dewa gua tidak akan bisa bergerak bebas di sini. Dia juga melihat beberapa ahli dari karavan bergegas masuk. Tampaknya api cahaya surga memang merupakan harta karun yang mengejutkan. Jika dilelang di kamar dagang, mungkin harganya akan setinggi langit. Setelah terbiasa, dia harus mengaktifkan kekuatan suci elemen api di harta sihir kelahirannya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan ilusori fire cloud untuk menempatkan dirinya dalam kondisi elemen api. Menggunakan api untuk memadamkan api adalah cara terbaik saat ini. Dengan cara ini, belenggu dan ancaman yang dihadapi Su Fang berkurang setengahnya. Dia diam-diam mengaktifkan fragment dunia dan mencoba menyerap kekuatan dunia. Sayangnya, itu tidak berhasil. Tidak hanya pasir bintang, tetapi juga abu vulkanik. Namun, dia bisa menyerap beberapa elemen api ki dari lava panas di bawah. Oleh karena itu, dia bisa menyerap energi di silent flame planes. Selalu ada jalan keluar. Jika dia tidak dapat menyerap sedikitpun energinya, tidak peduli seberapa kuat tubuh Su Fang, dia tidak akan mampu bertahan di sini selama lebih dari beberapa tahun. Jika dia menghadapi bahaya dan merapal mantra, dia akan terancam mati di sini. Dengan persiapan tersebut, Su Fang bisa terbang di ketinggian rendah tanpa takut dengan lahar yang menghanguskan. Ini karena dia diam-diam menggunakan fragment dunia untuk melarutkan sebagian kekuatan lava yang menghanguskan dan menyerap sebagian ke dalam tubuhnya. Ini sempurna baginya untuk mengolah ilusori fire cloud. Tak lama kemudian, mereka melintasi lereng terjal di tengah aliran lahar. Tiba-tiba, mereka melihat sekumpulan tulang, panjangnya beberapa ratus kaki, tergeletak di aliran lahar. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kerangka goblin besar apa yang ada di dalam lahar dan belum meleleh. Di kedalaman, Lu Xiong berkata, Tuan, dataran api senyap ini sangat menakutkan. Jika bukan Big Goblin berelemen api, Big Goblin biasa akan berada dalam bahaya mati di sini. Ada tempat di kedalaman di mana api elemen ki dapat mencegah orang mengaktifkan ki sejati mereka. Beberapa goblin besar tidak mengetahui hal ini dan secara tidak sengaja jatuh ke dalam ki elemen api. Mati begitu saja. Ki elemen api. Kekuatan macam apa ini? Karena ada kekuatan seperti itu, Su Fang bahkan lebih berhati-hati. Suara mendesing. Setelah penerbangan yang panjang dan lambat, lahar di bawah tiba-tiba meledak, membuat Su Fang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menghindar. Pasca ledakan, lahar memercik kemana-mana. Perhatian Su Fang tertarik oleh pancaran harta ajaib. Ada puluhan kerangka, tapi belum lengkap. Satu atau dua dari mereka sepertinya telah meninggal belum lama ini karena kerangka mereka masih utuh. Di samping kerangka itu ada beberapa cincin penyimpanan dan harta magis. Sepertinya para penggarap yang meninggal di sini telah jatuh ke dalam lahar dan berubah menjadi kerangka. Namun, harta magis mereka belum dibakar oleh Ki elemen api. Dia melemparkan prasasti abadi satu demi satu, dan dengan suara mendesing, dia menyapu harta dharma satu persatu. Tuan, Anda cukup terampil. Sedikit yang mereka ketahui. Seorang pria berjubah putih melompat ringan dan tiba 100 meter jauhnya. Dia melayang di atas lahar dan menatap Su Fang dengan heran. Dia tidak takut pada elemen api Ki saat dia mengumpulkan harta magis. Orang ini bukan gua abadi. Sepertinya budidayanya hampir sama dengan bawahan bayi kubing. Menyingkirkan harta magis, Su Fang menenangkan auranya dan perlahan naik ke udara. Sambil berpikir, Su Fang menangkupkan tinjunya. Saya adalah seorang kultifator Dao Iblis. Tuan, sepertinya Anda adalah seorang kultifator Dao yang benar. Mungkinkah Anda ingin berkomunikasi dengan saya, seorang kultifator Dao Iblis? Tuan, Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Dao yang benar hanyalah nama palsu. Kita semua kuat dan memiliki metode sendiri untuk bertahan hidup di dunia para kultifator ini. Pria berjubah putih itu perlahan-lahan terbang, jelas juga menahanki elemen api lava. Tuan, Anda pasti datang untuk mendapatkan api surgawi juga. Mengapa Anda dan saya tidak bekerja sama untuk merebut harta karun itu? Aku selalu menjadi serigala yang sendirian, jawab Su Fang dengan acuh tak acuh. Tahukah Anda berapa banyak ahli yang datang ke sini untuk mencari api surgawi? Meskipun banyak harta magis kuno telah muncul di lembah transformasi Phoenix, bagi beberapa ahli yang mengembangkan kemampuan atau vaksi dewa elemen api, api surgawi bahkan lebih berharga. Daripada harta magis kuno itu, satu benih api surgawi dapat memungkinkan banyak dewa elemen api menjadi ahli. Mungkin ada ribuan tembakan besar di lava ini. Kekuatan dan budidaya mereka melampaui milikmu dan milikku. Ada juga pembudidaya Dao Iblis dan api ahli elemen Big Goblin. Aku masih ingin mencoba peruntunganku sendirian. Aku tidak peduli dengan api surgawi. Dengan pukulan besar itu di sini, seorang imortal sepertiku hanya bisa beruntung. Selamat tinggal. Sufang dengan tegas menolak saran pihak lain dan terus terbang lebih dalam. Selamat tinggal. Wajah pria berjubah putih itu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia melemparkan lengan bajunya dan pergi dengan tidak senang. Dengan pengalaman biksu agung sangde, dia masih bisa bekerja sama dengan orang lain. Sufang bukanlah anak berusia tiga tahun. Saat ini, dia masih terbang di ketinggian rendah di atas lahar. Seolah-olah dia sedang menginjaki yang terbakar. Dia seperti seorang ahli yang bisa mengendalikan api sesuka hati. Seolah-olah dia telah mengembangkan fisik kaisar awan api dan memiliki tubuh sejati awan api. Itu sebabnya dia bisa terbang di ketinggian rendah dan mengendalikan lava. Secara bertahap, dia sampai ke bagian yang lebih dalam dari Silen Flamplines. Dia melihat beberapa gunung berapi di kejauhan. Itu seperti cerobong asap yang mengeluarkan asap hitam dan abu vulkanik yang bergulung. Ham, gelombang. Ketika dia mendekat, beberapa gunung berapi juga muncul di sekitarnya. Tanpa diduga, pada saat ini, meridian di lengan kanannya tiba-tiba bergerak. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah roh Ki Dharma Ungu. Mengapa roh Ki Dharma Ungu tiba-tiba bergerak di dunia lava ini? Sulit dipercaya. Roh Ki Dharma Ungu pada dasarnya adalah Ki Ungu yang melahirkan harta magis. Bagaimana mungkin ada harta ajaib yang lahir di dunia lava ini? Dia segera mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu. Setelah mencari-cari, dia menemukan aura yang berasal dari sekitar gunung berapi. Gunung berapi itu luar biasa. Sambil berpikir, Sufang perlahan mendekati gunung berapi. Bahkan sebelum dia mencapai gunung berapi, Sufang benar-benar merasakan kisejati dari lebih dari 10 pembudidaya yang dilepaskan di sekitar gunung berapi. Selain itu, mereka bukanlah dewa gua. Jelas sekali, mereka adalah kultifator yang sangat kuat. Sufang tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatannya. Kemudian, dia sampai ke puncak aliran lahar dan menggunakan api yang membara sebagai tempat persembunyian alami. Saat itulah dia perlahan terus mendekat. Ketika dia berada kurang dari satu mil jauhnya dari gunung berapi, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihat beberapa retakan di gunung berapi tersebut. Di dekat dua tempat asap hitam mengepul, ada dua orang ahli duduk bersila di atas tebing. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah ahli yang tiada taranya. Untuk bisa duduk bersila di dunia berbahaya ini tanpa bergerak, kekuatan mental ini sungguh luar biasa. Sufang tidak berani mengambil langkah lain. Jika dia mendekat, dia pasti akan dirasakan oleh para ahli yang tiada taranya ini. Menggunakan roh ki dharma ungu, dia sekali lagi merasakan aura di sekitar gunung berapi. Segera, dia menemukan aura ki ungu primordial yang bukan merupakan kelahiran harta magis yang secara samar-samar dilepaskan dari gunung berapi. Meskipun tidak seperti primordial purple ki, ia memiliki energi yang serupa. Dia bertanya pada luo, yang segera menjawab, itu juga ki ungu. Namun, benda itu tidak dilepaskan dari harta magis. Itu adalah benda spiritual yang akan segera matang. Ketika benda spiritual itu matang, benda itu juga akan melepaskan ki ungu. Selanjutnya, ki ungu itu mengandung aura harta magis. Apa maksudmu? Dengan kata lain, ada ahli di gunung berapi yang mengaktifkan harta magis untuk membuat benda spiritual menjadi matang. Ini disebut pematangan. Ketika beberapa ahli tiba-tiba menemukan benda spiritual alami di gurun dan akan segera matang, penggarap akan melakukannya gunakan formasi dan harta magis untuk membantu benda spiritual itu matang lebih cepat. Aku mengerti. Apakah ada benda spiritual? Setelah menerima jawaban luo, Su Fang langsung mengerti. Melihat kedua ahli itu, serta para ahli yang bersembunyi di kegelapan, dia tahu bahwa tujuan orang-orang ini adalah untuk melindungi para ahli di gunung berapi yang sedang mematangkan benda spiritual. Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya harapan. Salah satu dari orang-orang ini, siapapun yang memiliki kepala, dapat membunuhku. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mundur. Siapa yang menyuruhnya menjadi lemah? Bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan mampu bersaing dengan para ahli tersebut. Haha gelombang. Saat dia hendak pergi, ledakan teredam tiba-tiba datang dari dalam gunung berapi. Kemudian, di bawah kekuatan kesempurnaan agung, dia hanya bisa menyaksikan lebih dari 30 ahli tiba-tiba menyerang gunung berapi dari sekitarnya. Mereka mengeluarkan pedang terbang mereka dan membunuh para ahli yang sedang duduk bersilah. Segera, terjadi ledakan yang sangat mengejutkan di sekitar gunung berapi, dan dampak dari harta magis. Dari jauh, seolah-olah ada ledakan tiba-tiba di tengah kobaran api. Kata-kata penulis, itu tidak akan meledak di akhir bulan. Karena saya akan pergi ke nanjing selama beberapa hari bulan depan, saya akan tertunda selama beberapa hari. Saya harus mempertahankan pembaruan normal selama beberapa hari itu. 969. Terlihat jelas bahwa dua kelompok orang sedang berkelahi. Satu kelompok sedang memurnikan benda-benda spiritual di gunung berapi, sementara kelompok lainnya diam-diam merencanakan dan menunggu harta karun itu muncul untuk merebutnya. Sufang hendak pergi, tetapi dia melihat seseorang mencoba merebut harta karun itu di sepanjang jalan. Kecelakaan seperti itu mungkin bisa menjadi peluang baginya untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, dia mengaktifkan kemampuan elemen apinya dan mencoba yang terbaik menggunakan kakinya untuk maju di atas lava yang melonjak. Di atasnya ada panas yang membakar. Secara kebetulan, lapisan panas ini menjadi perlindungan terbaiknya. Pertarungan di sekitar gunung berapi di depannya semakin intens. Para ahli yang tiada taranya itu tidak takut dengan belenggu alami lahar. Mereka terus melepaskan kisejati mereka dan melepaskan formasi pedang yang besar. Formasi pedang itu panjangnya satu mil. Untuk dapat melepaskan kemampuan ilahi berskala besar di tempat berbahaya seperti itu, secara alami itu bukanlah sesuatu yang dapat dilepaskan oleh Dewa Gua Abadi. Tidak hanya formasi pedang, tetapi ada juga beberapa cetakan telapak tangan dan teknik jari yang terbakar yang akan meledak dari waktu ke waktu. Sebagian besar ahli di sini mengembangkan seni Dewa Elemen Api. Dari kelihatannya, kedua belah pihak sedang berebut harta karun itu. Gunung berapi tersebut dikelilingi oleh aura destruktif yang bahkan lebih mengerikan dari lahar. Su Fang tidak bisa maju lagi. Dia hanya berjarak 200 meter dari gunung berapi. Melihat gunung berapi dari lava di bawah, dia hampir melihat ke atas. Selama periode ini, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk secara bertahap mengetahui bahwa dua guild pedagang besar ini sedang bertarung. Dia juga mengetahui bahwa ada harta karun yang disebut teratai esensi pembuluh darah api di gunung berapi tersebut. Itu telah berkembang selama puluhan ribu tahun, dan salah satu serikat pedagang telah menggunakan harta Dharma untuk mempercepat pematangannya selama 100 tahun terakhir. Tidak mudah untuk sukses hari ini. Siapa yang tahu bahwa serikat pedagang lain akan membawa lebih banyak ahli dan menyergap dalam kegelapan, menunggu gunung berapi muncul. Pada saat ini, Su Fang merasa seperti ada ledakan menggelegar di langit di atasnya dari waktu ke waktu. Sepertinya itu akan meledak di atas kepalanya. Bahkan Kev Immortal tidak akan mampu menahan suara sekeras itu. Dia masih seorang dewa virtual. Jika itu adalah dewa virtual lainnya, mereka pasti akan terkejut sampai mati. Tentu saja, dewa virtual tidak bisa datang ke negeri api ini. Penantian ini berlangsung selama dua hari. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran. Lambat laun, orang-orang meninggal. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan mengingat lokasi para dewa yang jatuh. Mayat-mayat itu adalah harta karun yang mengejutkan. Cincin penyimpanan para ahli seperti itu pasti merupakan harta karun yang mengejutkan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Fire Vein Essence Lotus, dia masih bisa mendapatkan mayat para ahli ini. Dengan mentalitas ini, Su Fang menunggu pertempuran berakhir. Tanpa diduga, Su Fang yang sedang melayang di tengah lahar dan api, tiba-tiba merasakan kekuatan yang melonjak dan bergetar yang seolah-olah mendorong lahar tersebut. Dia sangat ketakutan sehingga dia bersiap menghadapi situasi yang tiba-tiba ini. Ledakan. Sampai jumpa. Detik berikutnya, ledakan mengerikan meletus dari dalam gunung berapi. Kemudian, gunung berapi tersebut mulai berguncang, menyebabkan magma di sekitarnya mulai melonjak. Setelah tiga napas waktu, seluruh gunung berapi mulai berguncang. Api dimuntahkan dari kawah gunung berapi. Lalu, dengan hoof, hoof, ia memuntahkan gelombang lahar. Erupsi vulkanik. Gemuruh. Saat gunung berapi meletus, percikan api yang menyilaukan keluar dari gua dan retakan di sekitar gunung berapi. Kemudian, beberapa batu dan ahli diledakkan keluar dari gunung berapi tersebut. Tidak peduli siapa mereka, mereka semua meninggalkan bagian dalam gunung berapi. Para ahli yang bertarung di sekitar tidak bisa lepas dari nasib dilalap api. Kemungkinan besar, di bawah kekuatan gunung berapi, sebagian besar dari mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Su Fang juga tidak beruntung. Gunung berapi tersebut bergetar dan meletus berulang kali, menyebabkan lahar menderu dan mendidih. Ia ceroboh dan tersapu lahar hingga menyebabkan kulitnya terkorosi hingga terbakar. Untungnya, dia menggunakan harta ajaib kelahirannya untuk menyedot lava ke dalam flaming cloud spirit labu tepat waktu, dan kemudian dia melewati lava yang melonjak. Nyala api yang menyilaukan. Pada saat ini, Su Fang tidak berpikir untuk merebut harta karun itu atau memanfaatkannya. Dia sedang berpikir untuk menyelamatkan hidupnya. Namun semakin dia memikirkannya, semakin banyak hal tak terduga yang terjadi. Di dalam aliran lava yang mendidih di depannya, ada beberapa api putih yang menyilaukan. Mereka juga mengandung cahaya spiritual dan tampak seperti api putih. Dan pada saat ini, roh ki ungu di lengan kanannya bergerak sedikit. Su Fang segera merasakan api putih itu dan menyadari bahwa itu adalah ki ungu yang dirasakan oleh roh ki ungu. Itu adalah harta karun. Dia segera menggunakan flaming cloud wings dan flaming cloud steps. Dikelilingi oleh ilusori fire cloud, dia berlari maju selangkah demi selangkah. Setelah 100 meter, dia akhirnya melihat apa itu. Api putih itu terdiri dari beberapa kelopak bunga berwarna putih. Ada sekitar 5 atau 6 kelopak bunga berwarna putih. Ada yang berada di lava yang bergelombang, ada pula yang mengambang di permukaan. Mereka terus-menerus tersapu ke dalam lahar. Su Fang buru-buru menggunakan tanda abadinya untuk mengambil kelopak bunga itu. Setelah meraihnya, dia masuk lebih dalam untuk merasakannya. Pada akhirnya, dia menemukan 2 kelopak lagi di dalam lahar. Total ada 7 kelopak bunga berwarna putih. Su Fang segera melihatnya. Ini bukan kelopak bunga biasa, melainkan kelopak bunga teratai. Dengan kata lain, ini seharusnya adalah kelopak dari teratai esensi pembuluh darah api. Mungkin ada di dalam gunung berapi. Ia hancur karena kekuatan ledakan gunung berapi. Kelopak bunganya berserakan. Hebat! Setelah mendapatkan kelopak teratai, Su Fang pergi lebih dulu. Dia ingin menjauh. Di depan gunung berapi yang meletus, ada lebih banyak ahli yang bertarung. Ini tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Setelah 1 jam, dia sampai di dasar gunung berapi yang sangat biasa. Dia bersembunyi di bawah bebatuan tempat bertemunya lava dan bebatuan. Sebenarnya banyak luka bakar di kulitnya. Yang ringan terkelupas, dan yang berat dibakar. Ini semua adalah luka luar. Dengan kekuatan ahli kesempurnaan hebat, itu bukanlah apa-apa. Yang penting dia telah mengonsumsi sekitar 30 persen ki sejatinya. Dia segera menggunakan pecahan dunianya untuk menyerap aura atribut api unik di lava. Yang terpenting, dia harus menelan pil esensi abadi. Sambil memulihkan diri, ia juga memeriksa aktivitas gunung berapi di kejauhan. Masih ada pertempuran di sana, tapi mungkin akan segera tenang. Dia segera memeriksa tujuh kelopak fire fein esens lotus. Mereka sangat transparan. Mereka tampak seputih salju, tetapi urat di dalamnya berwarna merah tua. Itu seperti garis keturunan manusia. Harta karun itu terlalu menakjubkan. Hanya beberapa kelopak yang retak. Kemungkinan besar penyebabnya adalah letusan gunung berapi. Teratai esensi pembuluh darah api benar-benar sebuah harta karun. Lalu tiba-tiba membuka mulutnya. Telinga sufang meninggi. Biasanya, hanya urat api berbahaya seperti silen flame plines yang memiliki benda spiritual semacam ini. Dibutuhkan puluhan ribu tahun untuk tumbuh dan berkembang. Satu bunga sangat berharga. Tidak banyak yang ada di dunia luar. Ini adalah salah satu harta karun atribut api yang paling dicari oleh para penggarap atribut api. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana benda spiritual yang menakjubkan ini bisa bertahan di tempat yang berbahaya dan terik seperti itu. Alam sungguh menakjubkan. Seringkali, tempat-tempat berbahaya juga memiliki energi spiritual khusus. Ditambah dengan pengaruh kekuatan langit dan bumi, kekuatan-kekuatan ini akan membentuk kehidupan di luar. Teratai esensi pembuluh darah api memiliki vitalitas yang kuat. Ini adalah bentuk kehidupan dengan atribut api. Selama satu bunga tumbuh, akan ada bunga lain yang tumbuh di masa depan. Sangat sedikit orang yang benar-benar memahami keajaiban benda spiritual langit dan bumi. Lalu bagaimana cara menggunakan firefane essence lotus ini? Apakah saya menelannya langsung atau memurnikannya menjadi cairan spiritual terlebih dahulu? Banyak kultifator yang menggunakannya untuk mengolah tubuh fisiknya. Hanya dengan tubuh fisik atribut api yang kuat mereka dapat mengaktifkan kemampuan ilahi atribut api yang kuat. Bagi Anda, Anda memiliki tubuh fisik yang sempurna. Tentu saja, Anda dapat menggunakannya secara langsung. Ini harta karun akan membantu Anda mengolah urat api. Selain itu, bukankah Anda memiliki tubuh sejati teratai hitam? Itu juga sejenis teratai. Kebetulan memiliki aura yang sama. Akan lebih mudah bagi Anda untuk memurnikannya. Saya mengerti. Memanfaatkan fakta bahwa dia tidak terburu-buru menemukan api surgawi, Su Fang mulai melihat ketujuh kelopak teratai. Benda spiritual yang luar biasa seperti itu secara alami harus dipupuk dengan baik. Vena api. Fisik kaisar awan api. Tubuh sejati teratai hitam. Saat itu juga, Su Fang secara bertahap menghubungkan titik-titik itu. Teratai esensi vena api adalah sebuah harta karun. Tentu saja itu adalah benda spiritual terbaik untuk mengolah urat api. Dan dia memiliki tubuh sejati teratai hitam. Saya mengerti. Saya mengerti. 17 vena yang saya. Mengapa saya tidak bisa mengolah vena api? Jika saya memilih meridian baru untuk mengolah vena api, pasti akan sangat sulit. Saat saya mengolah meridian yang pertama, saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Dan energi yang yang terkandung dalam 17 meridian yang dapat digabungkan dengan teratai esensi pembuluh darah api. Selanjutnya, saya juga ingin menggabungkan sebagian kekuatan teratai esensi pembuluh darah api dengan kekuatan teratai esensi pembuluh darah teratai hitam. Di masa depan, semua pembuluh darah di tubuh saya akan memiliki kekuatan api. Bagaimanapun, mereka adalah keduanya benda spiritual dari teratai yang sama. Dia akhirnya menemukan cara untuk menyatu dengan fire fein esensi lotus. Dia segera menyerap tujuh kelopak teratai ke dalam tubuhnya dan secara bertahap sampai ke 17 meridian yang dia memeriksa bahwa 17 meridian yang masih sekokoh gunung tai. Adapun 18 meridian yang masih membutuhkan waktu lama untuk berhasil. Begitu dia berhasil, dia akan dapat melangkah ke transformasi kedua dari transformasi 9 yang 9. Meridian yang adalah sumber kekuatanku. Sejak aku kehilangan inti emasku, meridian yang menjadi fokus kultivasiku. Setelah meridian yang menyatu dengan kelopak bunga teratai, energi api juga akan menjadi bagian dari meridian yang yang meridian. Saya akan dapat menggunakannya kapan saja untuk berkultivasi. Dia segera mengirimkan tujuh kelopak teratai ke dalam transformasi pertama. 9 meridian yang membentuk siklus lengkap yang memiliki banyak kesamaan dengan pecahan dunia. Ketika dia menggunakan energi yang murni untuk membakar tujuh kelopak teratai, kelopak teratai berubah menjadi api putih yang menyatu dengan energi yang murni dan memasuki tujuh belas meridian yang tiba-tiba, bunga batu teratai emas yang mengambang di tengah meridian yang juga mulai menyerap api putih dari teratai esensi pembuluh darah api. Selain itu, penyerapannya bahkan lebih mengejutkan daripada meridian yang Su Fang tercengang. Dia tertegun lama sebelum tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Mungkinkah bunga batu teratai emas benar-benar ada hubungannya dengan teratai? Atau mungkin itu dia dapat mengetahui dari pemandangan ini bahwa bunga batu teratai emas dan teratai memang memiliki beberapa kesamaan. Menambahkan tujuh belas meridian yang yang menyerap energi api kelopak teratai, meridian yang secara bertahap mulai terbakar dengan api putih. Mereka dengan cepat berubah menjadi putih bersih, seperti energi yang energi sembilan yang juga berwarna putih bersih. Keduanya telah menyatu dengan sempurna. Sepertinya aku masih perlu waktu untuk menyatu dengan kelopak bunga teratai. Aku akan membiarkan meridian yang ku menyerapnya secara perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Su Fang pulih. Dia telah memperoleh Fire Vein Essence Lotus pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, energi apinya akan meningkat sedikit. Bukankah itu akan membuatnya lebih mudah untuk bergerak tanpa hambatan melalui aliran lahar ini? Itu juga akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan api cahaya surga. Saat ini, dia tiba-tiba meninggalkan area budidayanya dan kembali ke aliran lahar. Setelah melewati api, dia sekali lagi melihat gunung berapi di depannya. Itu masih memuntahkan lava secara perlahan. Tidak ada tanda-tanda pertempuran di sekitar. Berjalan melewati aliran lahar, dia sampai di dasar gunung berapi. Dia menggunakan kemampuan puncaknya untuk merasakan lingkungan sekitar sekali lagi. Hanya setelah memastikan tidak ada pembudidaya di sekitarnya barulah dia bersiap untuk meninggalkan aliran lahar. Namun saat ini, tiga orang tiba-tiba terbang. Mereka juga merasakan ada orang yang berkelahi di sini. Mereka pasti datang ke sini untuk memperjuangkan harta karun. Namun setengah hari kemudian, orang-orang itu pergi dengan perasaan kesal. Bagaimana mungkin ada harta karun bagi mereka? Setelah mencari beberapa saat, Sufang akhirnya merasakan kidara unik dari mayat di bawah aliran lava. Itu adalah mayat seorang ahli. Mayatnya dalam kondisi baik, ada juga cincin penyimpanan dan harta ajaib. Dia segera memanggil Kaisar Vermilion dan menyuruhnya menggunakan kemarahan Dewa Iblis untuk mengeluarkan mayat dari lahar. Kaisar Vermilion tidak ceroboh. Hanya dalam waktu beberapa saat, ia telah mengambil mayat yang sebagian telah terbakar. 970 Manfaat mayat sungguh tak terlukiskan. Goblin besar dapat memakan mayatnya untuk mendapatkan kekuatan, sementara Sufang dapat memperoleh segala jenis harta dan sumber dharma. Selanjutnya, ia menemukan tiga mayat lagi di aliran lahar di sekitar gunung berapi. Mayat lainnya sudah tidak ada lagi. Mereka mungkin tersapu ke dalam aliran lava. Tidak buruk menemukan empat mayat. Kemudian, dia terbang keluar dari gunung berapi dan mulai mencari air terjun lahar. Kecepatan terbang Sufang meningkat. Awalnya, dia tidak menyadarinya. Ketika dia tiba-tiba terbang melewati aliran lahar dan puncak gunung, dia menyadari bahwa kecepatannya tidak hanya lebih cepat, tetapi dia juga tidak terbelenggu oleh api ki. Dia segera memeriksa alasannya dan menemukan bahwa tujuh teratai esensi pembuluh darah api di tubuhnya telah sepenuhnya diserap oleh tujuh belas pembuluh darah yang ada nyala api putih di pembuluh darah yang rasanya seperti sembilan api sejati yang selalu diinginkan Sufang. Sembilan api sejati adalah nyala api yang keluar dari Primordial Chaos Sein. Itu adalah nyala api yang mengerikan yang bisa langsung membakar Big Goblin. Sayangnya, budidayanya terbatas dan dia tidak dapat memiliki nyala api seperti itu. Nyala api yang dimiliki oleh kekuatan yang murni sekarang terasa sangat mirip dengan api sejati sembilan yang. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, nyala api itu bahkan tidak sepersepuluh ribu yang mendominasi seperti nyala api di cermin kuno. Ini adalah jenis yang True Fire Murni yang dimiliki oleh pembuluh darah yang setelah menyatu dengan Fire Vein Essence Lotus. Ketika dia mengaktifkan yang True Fire Murni ini, dia dapat melihat bahwa benang darah teratai hitam yang berasal dari tubuh sejati Black Lotus juga memiliki yang True Fire Murni yang samar. Setelah meledak, benang darah teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya akan menyatu dan terbakar. Teratai esensi pembuluh darah api yang luar biasa. Aku ingin lebih banyak harta karun seperti itu. Aku bertanya-tanya apakah ada lebih banyak lagi harta karun itu di dataran api senyap. Jika aku bisa mendapatkan sepuluh atau seratus harta karun itu, aku bisa mengubah semua benang darah teratai hitam. Dalam tubuhku menjadi nyala api, dikombinasikan dengan kekuatan yang murni, kemampuan pemulihan tubuh fisikku akan luar biasa. Untungnya, saya bisa mendapatkan api cahaya surgawi. Jika saya mendapatkannya, efeknya akan lebih baik daripada teratai esensi pembuluh darah api. Ternyata kekuatan yang membuatnya tidak takut dengan aliran lava tersebut adalah pure yang True Fire yang telah menyatu dengan Fire Vein Essence Lotus. Hasilnya, Sufang memiliki dan api aura ilahi. Penggabungan teratai esensi pembuluh darah api memungkinkan Sufang memiliki kekuatan api ilahi di tubuhnya tanpa menggunakan mistisisme apapun. Hasilnya, tubuh fisiknya secara alami dapat menggunakan kekuatan ilahi ini untuk menahan berbagai aura panas di negeri api ini. Kecepatan Sufang menjadi dua kali lipat, dan menjadi lebih mudah menggunakan fragment dunia untuk menyerap energi spiritual api. Hanya ada beberapa benda roh. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya tidak terbayangkan. Tiba-tiba, aliran lahar melonjak ke depan. Ketika dia melihat ke depan, dia melihat lahar telah mencapai ujung dan tiba-tiba menghilang. Ada juga suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Suaranya sangat besar, dan beberapa percikan berubah menjadi nyala api yang menyapu dari ujung. Selain itu, beberapa penggarap terbang keluar dari ujung yang lain. Ada yang berteriak sedih saat dibakar, ada yang buru-buru lari, dan ada yang menghilang begitu saja ke ujung sana. Ketika Sufang tiba di dekatnya, dia menemukan sebenarnya ada air terjun berapi di bawahnya. Berdiri di sini, dia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan karena ditelan air terjun dan dibakar ke dalam jurang. Dia tanpa sadar mundur selangkah, kelengjar keringatnya bergetar hebat. Tidak diragukan lagi, inilah air terjun lava. Masih ada beberapa pembudidaya yang muncul dari waktu ke waktu, dan percikan api yang datang dari jurang terlalu menakutkan. Tak satu pun dari dewa di bawah ini yang merupakan dewa gua, karena jika mereka turun, mereka akan tersedot oleh percikan api dan terbakar hingga garing. Segera, aura api cahaya surgawi akan muncul di gua api jauh di dalam air terjun. Jangan pergi! Beberapa teman kita tewas di gua yang berapi api itu. Mari kita tunggu. Jika api cahaya surgawi muncul lagi, kita akan pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dewa di dekatnya hanya bisa melayang, tidak berani melangkah ke air terjun. Sufang mengumpulkan keberaniannya. Jika ada anggur, dia akan meminum semuanya. Tapi karena tidak ada anggur, Sufang juga melompat turun bersama lahar. Untuk sesaat, dia merasa bahwa lahar yang mengalir ke dalam jurang sudah cukup untuk menghancurkan yang abadi, menghancurkan lubang ilahi mereka, dan merobek organ mereka. Tubuh fisik Sufang berada di alam sempurna, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ilahi miliknya. Yang paling dia takuti adalah percikan api. Saat dia melihat gelombang bunga api lain datang dari jauh, dia harus menghindar terlebih dahulu. Gelombang bunga api bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh dewa virtual seperti dia. Hah! Hah! Gelombang! Saat dia menghindari percikan api, sesosok tubuh yang diselimuti api keluar dari air terjun lava di belakangnya. Ketika dia melihat lagi, dia melihat bahwa orang tersebut tidak terbakar. Dia baru saja mengaktifkan immortal armor dan kemampuan ilahi pertahanan elemen api untuk mengelilingi dirinya dengan lava. Orang ini sangat kuat, dia bukan gua abadi. Namun, betapapun kuatnya dia, dia tidak memiliki kekuatan Aotian Chanhen. Bagaimanapun, auranya ditekan oleh lahar. Ketika Sufang melihat orang itu, dia berpikir. Dia segera meninggalkan orang ini. Saat ia masuk lebih dalam, air terjun lahar di belakangnya sangat menyebar. Samar-samar dia bisa melihat ada banyak gua api di balik air terjun. Disitulah api cahaya surgawi muncul. Ketika dia memutuskan untuk masuk, dia melihat ada puluhan dewa di kedalaman air terjun lava. Mereka tersebar di berbagai tempat dan menggunakan beberapa rantai dan artefak untuk memancing sesuatu dari danau lava. Sejumlah besar dewa pasti mati di sini, dan artefak mereka tenggelam ke dalam jurang, menarik orang-orang ini untuk mencari harta karun. Memanfaatkan kesempatan itu, Su Fang membuka celah di magma. Dengan gusar, dia mengeksekusi flame cloud steps dan melewati magma. Sebagian lahar menetes ke aura dan langsung membakar lubang di dalamnya. Sangat menakutkan. Selain itu, laharnya mengalir ke bawah, dan dampaknya terlalu mengejutkan. Dia terhuyung. Untungnya, dia melewati lahar tanpa bahaya apapun dan tiba di balik air terjun yang berapi-api. Di depannya ada gua api dengan lava yang mengalir keluar. Di tebing yang mengejutkan ini, setidaknya terdapat ratusan gua dengan berbagai ukuran. Sangat sulit menemukan api cahaya surgawi di tempat berbahaya seperti itu. Su Fang tidak terlalu banyak berpikir. Jika itu adalah artefak kuno, tidak apa-apa jika dia tidak bisa mendapatkannya. Namun, dia harus mendapatkan api cahaya surgawi bagaimanapun caranya. Memasuki gua yang berapi api itu seperti memasuki tungku api. Panas api yang mengerikan itu beberapa kali lebih kuat. Jika tubuhnya tidak menyatu dengan teratai esensi pembuluh darah api, Su Fang tidak akan mampu menahannya. Dia akan terbakar abis dalam hitungan menit. Namun, meski begitu, dia mungkin tidak bisa tinggal lama di sini. Untuk menemukan api cahaya surgawi sesegera mungkin, Su Fang hanya bisa meminta bantuan Luo Feng. Luo Feng berkata, benih api surgawi adalah sejenis api surgawi yang bergerak melalui kehampaan dan sampai ke gurun. Kebanyakan darinya berada sangat jauh dan hampir merupakan api abadi. Secara alami, api tersebut berbeda dari api biasa. Sebagai selama Anda menggunakan kemampuan kesempurnaan agung untuk merasakannya, Anda akan dapat merasakan kispiritual api surgawi yang berbeda. Kami, para kultifator fisik, memiliki kemampuan penginderaan mengejutkan yang sama dengan beberapa binatang dewa. Ingat, mata kami berbeda. Dipahami. Su Fang dengan hati-hati memasuki gua yang berapi api itu. Dia seperti benda spiritual yang akan dimurnikan oleh gua. Setelah mencari beberapa saat, dia bertemu dengan beberapa kultifator, tetapi dia tidak menemukan apapun. Beberapa lava memiliki ki spiritual, tetapi itu adalah permata dengan atribut api. Dia terus mencari gua api kedua. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk mencari dengan sangat hati-hati. Konsumsi trukinya sangat mencengangkan. Untuk melindungi ki sejatinya, dia hanya bisa mengonsumsi beberapa pil esensi abadi setiap jam. Untungnya, dia mampu mengaktifkan pecahan dunia, sehingga dia dapat menyerap ki spiritual api di sini pada saat yang bersamaan. Dia bertemu lebih banyak lagi dewa, tetapi tidak satupun dari mereka adalah dewa gua. Beberapa dewa masih berada di dalam gua-gua itu, menggunakan lava untuk menyatu dengan harta magis mereka. Orang-orang ini terlalu kuat. Mereka masih berminat untuk berkultivasi di tempat berbahaya seperti itu. Beberapa hari kemudian, dia menemukan beberapa gua. Saat dia hendak memasuki gua lainnya, getaran besar datang dari dalam gua. Dalam sekejap, aliran lava yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Melihat tebing dari luar, tampak seperti ratusan pilar naga berapi yang terbentuk dari lava yang terbakar terus-menerus menyembur keluar. Pemandangan itu sangat spektakuler. Itu juga sangat berbahaya. Dia secara pribadi melihat beberapa dewa didakwa. Tubuh mereka terbakar oleh lahar, bahkan tulang mereka pun berubah menjadi debu. Desir! Desir! Ayo pergi! Kemungkinan besar api aneh cahaya surga menyebabkan keributan besar. Dengan pendengarannya yang sempurna, dia dapat mendengar beberapa orang berbicara secara rahasia. Dia tidak mengira itu ada hubungannya dengan api cahaya surga. Sufang mengikuti kelompok itu dan terbang ke salah satu gua. Kemudian lebih banyak dewa muncul. Ada berbagai macam orang, dan mereka melaju ke kedalaman gua. Saat ini lahar masih menyembur. Pendengaran kesempurnaan Agung Sufangda memungkinkan dia untuk melihat bahwa ujung gua sebenarnya adalah gua api yang sangat besar. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Di dalam gua, beberapa sinar cahaya yang tak terlukiskan dari pertarungan antara harta magis tiba-tiba meledak. Mungkinkah itu adalah api cahaya surga? Hatinya menegang. Dia tidak menyangka keberuntungannya akan sebaik ini. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menemukan api cahaya surga. Ketika mereka hendak memasuki jurang, beberapa dewa tidak berani terbang keluar dari gua. Itu karena ada ahli di kedalaman yang mengelilingi api yang mengejutkan. Mereka terus-menerus bertengkar. Mereka semua adalah pakar terbaik. Sufang melihat bahwa beberapa dari mereka mungkin setingkat baik kubing. Itu adalah salah satu kultifator berkepala panjang tiba-tiba menarik perhatian Sufang. Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah Cianzi yang pernah dia lihat sebelumnya. Jadi orang ini juga datang ke solitary flamplines untuk memperjuangkan Heaven on Flame. Terlebih lagi, Sufang melihat bahwa seni dewa yang dia gunakan sebagian besar adalah seni dewa elemen api. Jelas sekali, dia adalah seorang anak ajaib yang terutama mengembangkan seni dewa elemen api. Cianzi menjadi gila. Tentu saja, para ahli di sekitarnya ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan keberuntungan karma terbaik untuk mendapatkan api cahaya surga. Perhatian Sufang tertuju pada Cianzi. Kemudian dia melihat api khusus yang menyala di tengahnya. Dia jelas tahu bahwa itu adalah api cahaya surga, tetapi dia tidak dapat menerimanya. Dengan visi kesempurnaannya yang luar biasa, dia melihat Cianzi menggunakan konstelasi sembilan surga. Dia mendapat keuntungan besar. Dengan energi dunianya, lebih mudah baginya untuk menggunakan serangan dewa dibandingkan lawannya. Lebih mudah baginya untuk mengontrol domainnya. Setiap gerakannya mengandung kemampuan ilahi seperti nebula. Cianzi mungkin telah memperoleh semacam benda spiritual dengan atribut api. Tubuhnya terus-menerus terbakar. Hanya medan api ini yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Jika seorang jenius seperti dia memperoleh api cahaya surga, maka dia akan menjadi sangat kuat seribu tahun kemudian. Ada banyak makhluk abadi di sekitar gua. Mereka semua ingin naik, tapi apakah mereka punya kekuatan? Jika mereka naik, mereka hanya akan menunggu kematian. Tapi orang-orang ini sedang menunggu kesempatan. Begitu ada, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sufang melihat Cianzi tiba-tiba menggunakan seni nebula ekstrim. Saat lawannya menggunakan kemampuan ilahi untuk menyerang, dia tiba-tiba melepaskan gelombang nebula yang terbakar. Kemudian dia menutupi serangan lawannya dan langsung memenggal kepalanya. Kekuatannya sangat menakutkan. Tetapi meskipun dia dekat dengan api cahaya surga, dia dihentikan oleh ahli lainnya. Ini adalah pertarungan telanjang untuk mendapatkan harta karun. Untuk api cahaya surga, banyak makhluk abadi di sini akan diubah menjadi tulang untuk menemani keserakahan mereka.